Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukur Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bertemu kembali dalam program Lecture Series presented by UBI, program Visiting Profesor 3 in 1 in collaboration with YATKI tahun 2022 yang dipersembahkan untuk Indonesia Maju. Di samping dukungan besar dari YATKI, program ini juga didukung oleh Forte dan pihak-pihak lain. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan para pihak tersebut. Lecture topik hari ini adalah Electromagnetic Compatibility on HV Substation yang akan disampaikan oleh lecturer kita yang terhormat, Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto, Gito Karsono, sebagai representasi dari unsur praktisi industri dalam program 3 in 1 ini. Untuk itu saya sampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto. Rasa hormat dan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir, yaitu kepada Bapak dan Ibu para senior, Bapak dan Ibu anggota YATKI, Bapak dan Ibu dosen, Bapak dan Ibu dari institusi lain, dan kepada mahasiswa dari seluruh Indonesia. Selamat datang di program lecture hari ini. Terima kasih disampaikan juga kepada tim supporting yang ada di belakang layar, yaitu kepada Ibu Teti dari YATKI dan Mas Indra dari UBI. Tiga materi lecture sebelumnya sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ing Deni Hamdani, yaitu tentang materi dasar EMC, sedangkan materi lecture hari ini dan tiga lecture berikutnya, materinya tentang implementasi EMC. Sebagai info, link Zoom dan link materi akan diberikan melalui WA bagi peserta yang sudah mengisi form registrasi. Dan sertifikat secara otomatis dikirim melalui email bagi peserta yang sudah mengisi presensi saat lecture berlangsung. Jadi untuk sertifikat, begitu Bapak submit presensi, sertifikat bisa dicek, sudah terkirim di email Bapak-Ibu sekalian. Sebelum masuk ke acara inti, saya akan bacakan short curriculum vitae dari Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto. Bapak Dr. Insinyur Joko Darwanto, Gito Karsono, itu nama lengkapnya, lahir di Solo, 10 Juli 1951. Pengalaman pendidikannya adalah graduated to science degree in electrical engineering ITB, kemudian doctor of engineering sandwich system ITB, TU, Braunschweig, Germany. field of expertise dari beliau, lecturer of ITB, Bandung Institute of Technology, sampai dengan tahun 2016, bidang high voltage engineering, EMC electromagnetic compatibility, EMC based lightning protection. Beliau juga sebagai ketua IATKI, Ikatan Ahli Teknik Ketua Umum IATKI, Ikatan Ahli Teknik Ketenagalistikan Indonesia. Dan beliau juga expert dalam bidang lightning protection and EMC elektromagnetic compatibility. Dan beliau juga memiliki empat patent granted, yaitu IGSW, Isolate Ground Seed Wire for HV transmission line, kemudian yang kedua IGSW for MV Network, yang ketiga Skin Effect Grounding and Isolating Transformer for Lightning Protection. Yang satu, patent, sudah diregistrasikan. Kemudian, experience on EMC based lightning protection system activities. Pertama, lightning protection system BADAK, NGL Bontang, Total Indonesia Balikpapan, Senipah, Handil, FICO, Geothermal Power Plant Salak, Garut, TGI, FICO, Pertamina, BPDN, TGI Babu, TGI Babu, PHKT Lawi-Lawi, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, installation of IGSW, Lightning Protection for HV and MV line PLN Bangka Blitung, Sistem Timur NTT, PLN Sentral Kalimantan, dan lain-lain. Demikian, short curriculum vitae yang luar biasa dari Bapak Doktor Insinyur Joko Darwanto, Gito Karl Sono. Demikian. Kemudian, selanjutnya, mari kita simak bersama materi lecture yang akan disampaikan oleh Bapak Doktor Insinyur Joko Darwanto dengan judul Electromagnetic Compatibility on HV Substation. Dipersilakan, Pak Joko. Terima kasih, Pak Daufir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan untuk teman yang di Merauke ini, selamat siang. Dan ini lengkap, ini dari Aceh, ini ada Pak Irmansyah, ya di Aceh, dari Papua Merauke juga ada. Ini dari Sampai Merauke. Dan di sini, terima kasih, ini ada suruh kita, Pak Mas Gunato, dan nanti juga ada Mas Indro juga hadir. Jadi, jadi cukup luar biasa. Yang terdaftar untuk lecture ini sekitar 486. Mungkin tiap latihan 150-an akan hadir kali ini. Sekarang sudah 115. Tematik yang kita bawa sekarang ini mengenai EMC Gaduindu. Sebenarnya, sampai nanti, sampai empat kali lecture ini. Ini khusus mengenai juga nanti untuk communication Gaduindu untuk center, terutama kaitannya dengan masalah EMC. Dan ini suatu tematik yang sebenarnya sejarah. Jadi, ini seperti yang waktu ini dari Jerman tahu persis bahwa di Jerman sudah lama mengenai EMC itu dikembangkan. Kita agak terlambat. Jadi, ini juga ada teman-teman yang yakin, ini ada Pak Ali Masar, di LSK ini, di Routnya juga hadir, Pak Entenman Swindro. Ini subuh kita, subuh wapah, Pak Hadir, Pak Talbosilo. Jadi, banyak sekali yang sedih hari ini. Sekarang berasal 23. Jadi, dengan saya mengandalkan untuk share materi kita yang kita kembang-kembangan. kita bahas mengenai terlambat. Mengapa? Karena di sini memang MI-nya, sumber mengenai masalah gangguan, ini lengkap. Bisa datang sendiri dari tegaan tinggi pelataan, bisa juga perlu luar, luar bisa karena lightning, bisa karena juga sistem vault, tempung singkat, bisa juga karena tadi pengoplasian sistem, pasif dan sebagainya. Jadi, contoh yang sangat menarik mengenai raritas mengenai adanya EMC yang luar biasa di Jadu Induk, yang selama ini belum mendapat perhatian yang serius. Jadi, kami juga baru adakan asesmen ke Jadu Induk yang di Cefron, Cefron yang di Duri, sekarang masuk ke PHR, Tamina Hulu Rokan, itu teknologi 34 tahun lalu. Jadi, masih zaman dulu itu. Jadi, hampir sama dengan PLN, belum ada perhatian mengenai masalah EMC. Jadi, ini akan kita bahas mengenai EMC, satu topik yang penting sekali. Mengapa? Karena kita tahu ke depan ini, juga sudah mulai sekarang ini, kita menyongsong ke era 4.0. Jadi, sudah banyak dibahas apa itu berpencero, di mana di sini serba digital, dan serba katakanlah di sini elektronik, dan terjadi destruktif ekonomi, juga teknologi luar biasa untuk dunia, bahkan Indonesia, akan juga tenang terdampaknya. Di mana, kalau kita sudah arah pada artificial intelligence, big data, internal opting, super digital, akan muncullah suatu inovasi yang disertif. Dan di sini, satu hal yang penting buat kita sebagai insan ketenagahan ini masalah keandalan. Di dalam ini, kita hanya mengenai kapasitas, kemampuan, power untuk melayani investasi. Sudah saatnya, sebelum ada suatu kualitas, reliability, keandalan. Jadi, kalau cukup, tapi sering terjadi malpun, yang tadi kata-kata banyak hantu yang terjadi, ini saya rasa kerugian yang terjadi, ini anget besar sekali. Jadi, tematik yang sekarang ini sebenarnya adalah mendukung reliability keandalan listrik. Dan kita tahu bahwa pemain utama mengenai terang listrik adalah PLN. Jadi, kita harapkan PLN juga banyak hadir ternyata, juga dari PJB hadir dari semua tadi, dan juga dari wilayah, dari pembangkit yang terlebih cukup panjang. Jadi, saya harapkan bahwa ini bisa mengencurse kita untuk menyiapkan salasi kita, terutama di tegangan tinggi di Katu Indok, dan juga transmisi, itu benar-benar andal terhadap masalah EMC. Pada nanti yang ke-2, ke-3, ke-4 ini, kita bahas mengenai untuk Telkom juga, motor center, dan terutama kami punya pengalaman yang kita dapat di Badak Ejiel Pontang, motor center, yaitu masalah internal grounding. Jadi, selama ini kita grounding itu hanya om saja yang kita andalkan. Padahal tidak. Grounding adalah safety. Ada peruntukan yang sebenarnya kita bahas nanti. Sehingga, selama ini bahkan yang kita kenal hanya namanya dirty grounding, clean grounding, sebenarnya grounding, tapi tidak jelas apa yang digrondingkan. Ini sudah lebih 2 tahun-2 tahun kita implementasikan di Badak Ejiel. Alhamdulillah, di sini ada saksi Pak Prabowo yang perlu jantung malam untuk latrik, suka sendiri berdiri. Istirahat. Sekarang, bisa kita ke Balai Papan, bisa ke Wanda. Kita tinggalkan plan lagi. Ini semua adalah masalah IMC. Dan kami, sewaktu kami kuliah di Jerman di tahun 80-an, itu baru awal juga IMC dikembangkan di Jerman. Jadi, Alhamdulillah, saya mendapatkan suatu kuliah dari tangan pertama, Bursor Kanner, itu mengenai IMC. Dan saya banyak bawa buku-buku panjang sekali, banyak sekali. Ini saya cukup mengekskan untuk kita setiap sama Bunga Rizal Maju karena apa ini memang tidak mengenal area, tapi tidak hanya di Gede Wendok, tapi juga di kontrol senter mana pun juga, seperti di Badak NGL, Kilang, dan juga bahkan di kata-kata komunikasi, itu diperlukan mengenai IMC. Ini kita sampai ini. Untuk PEN sendiri, ini kita tahu bahwa sudah kenal mengenai Sympathic FOM. Tiba-tiba CP buka. karena hubung singkat. Nanti kita bahas di minggu depan, mengapa CP tiba-tiba dibuka, karena hubung singkat di CTM bisa mengubah CP di keantin kita tiba-tiba sendiri. Dampaknya bisa bikin blackout. Ini gara-gara cuma ada hantu katanya, suka mengarang. Karena kita tidak mencoba untuk menguasai, sekarang ada hantu yang mengadakan satu malfunc sendiri tadi ini. Sekarang kalau terjadi blackout ini di buku sendiri, ini masalah juga selain kerugian masyarakat, juga image PLN ini yang sebagai pekak utama mengenai listrikan juga dipertanyakan. Jadi, mari kita sama-sama mencari solusi untuk keadalan kita. Kita tahu bahwa proteksi kita ini di era dulu itu mengenai elektromekanik, masih pakai relik dan ini juga saya masih jumpai di PLTU Tanjung, masih menggunakan relik sehingga isolasi grounding, seeding, cabling itu masih menggunakan suatu era yang di penjero. Jadi, belum ada suatu porver jero. Nanti kita lihat penjero, itu sama-sama memakai listrik, kita punya pengalaman di PLTP dari Salab, Bamojang, terus derajat, mereka sudah menggunakan kepling, juga menggunakan tadi katakanlah perhatian elektronik, yang betul-betul sudah ke arah porver jero. Tapi, ternyata apa? Masih ada problem, punya masalah grounding yang belum clear. Alhamdulillah, kami mendapatkan suatu pengalaman di Badak IJL. Terima kasih pada PT Badak IJL. Kita di sana, mereka komitmen, karena mereka sudah lelah dan terjadi trip, sekarang sudah aman. Sekarang kalau kita menginjak ke 4.0 yang serba mikroposesor bisnis teknologi, PLC juga tadi, maka ini sangat rawan, sangat terjadi sensitif, berapa adanya suatu EMI, suatu paparan EMC yang ada. Dan ini harus kita lakukan suatu langkah yang utama. Jadi, sini ekonnya, jadi semakin maju teknologi kita, ini semakin elektronik kita, semakin mikroposes, semakin kecil, semakin powerful, dan seperti itu, namun akan ada sensitif terhadap suatu ganggu demonetik. Bisa dari karena setting, jadi pengoperasi MCB macam-macam tadi, padahal setting kita lihat nanti apa yang namanya dampak dari operasional kegangan tinggi yang kita lihat masih masalah prevensi. Padahal yang perusahaan yang masalah daripada tadi itu. Sekarang juga kita tahu kiri ini sudah menggunakan monosistem dan kedepannya kita akan mengenal namanya gerdo tanpa orang semua remote semua tadi itu sehingga tidak terlukan lagi atau ke arah namanya automatization subsession seperti matis tadi itu tidak mungkin lagi beridarkan mengenai dampak dari elektromagnetik intervens jadi kita bahas hari ini kita sudah tiga kali disampaikan oleh dokter Danny Hantani dan itu banyak membahas mengenai masalah prevensi untuk khusus ini kami nanti banyak yang namanya time domain jadi kita mengenal MC dari secara besarnya itu pre-domain dan time domain domain itu banyak mengatakan malfunction banyak yang seperti itu bagaimana mengatasinya nanti kita sebutkan cara-cara yang mengenai groaning tadi itu time domain hal yang terlalu sekali jadi kita tahu base dari base 2 protection itu menjadi 3-4 sekarang masih 3-4 tapi akan menuju pada yang lebih saat elektronik ini EMI EMI adalah tadi silahnya sumber gangguannya ini bermacam-macam bisa karena saya transien dari arus dan dari macam-macam pada switching sebagian tadi itu ini kira-kira bentuk frektensi kalau kita rekam di AIS Air Insulating Submission atau juga GIS Gas Insulating Submission jadi walaupun itu tertutup dalam suatu enclosure GIS namun terukur juga masalah tadi adanya EMI yang membutuhkan frekuensi ini dan ini dampaknya bisa buat malfunction jadi kalau ketika gabrile sendiri dengan tegangan sangat tinggi katakanlah tadi ini frekuensinya bisa sampai 50 MHz CJAIS tentu kearusan besar tadi ini tidak pernah dilakukan di PLN jadi ini belum bersama jadi belum ada peralatan peralatan apa AIS tadi ini kita lihat yang pertama bahwa dengan penggunaan meningkat peralatan elektronik dimana safety terutama ability ini menjadi hukus utama jadi selama ini hanya fungsinya saja yang kita lihat tadi tapi tidak pernah kita bahas bagaimana dari mulai PCB-nya sampai pasangan tadi itu bagaimana meningkatkan tadi untuk lebih peningkatan kemampuannya menghadapi lingkungan ada padahal kenyataan lingkungan environment daripada EMI itu semakin meningkat jadi nanti kita lihat apa Dino menyampaikan mengenai jenis-jenis sumber EMI yang tadi itu sehingga di sini sisi lain ini manubah turin itu pengen low cost bagaimana menghemat tadi mengenai perusahaan kita lihat sama-sama HP buatan China buatan Korea buatan macam-macam yang kita hanya fungsinya saja sama bagus tetapi lifetime-nya dan juga kelihatan itu beda mereka investasi dalam EMI yang sangat kecil sehingga murah hal dimensi ini jadi kalau kita lihat mengenai tadi itu EMI memegang pada kualitas dari sepatan tadi itu nah alhamdulillah sekarang sudah banyak standart yang muncul jadi minimal untuk PLM terutama itu mengenai apa saja yang diperlukan untuk pengadaan perlatan jadi itu minimal bahwa alat tadi apakah itu measurement instrumentasi sekadar itu mampu berada dalam suatu lingkungan environment EMI EMI tadi sehingga tidak terjadi malfunction tadi ada minimal tadi itu nah disini kelihatan sekali bahwa pemahaman standart itu sangat ada sekali akhir aplatasi ini bermacam standart tadi ini kita sampaikan kembali tadi sekarang maksudnya bahwa semakin banyak risiko yang diterima di alami oleh kita pengguna teknologi karena semakin sentitif peraturan tapi juga meningkatkan biaya produksi tadi ini jadi kalau kita pengen murah jadi kalau tender paling murah paling ini semuanya tetapi aspek EMC kita perhatikan walaupun sudah ada CE conformal ERO mereka jamin sudah ada EMC itu harus dibuktikan kalau perlu diadakan satu tes ulang bagaimana atau hanya EMC setelah apa yang perlukan tadi di Indonesia ini baru beberapa ada testing EMC B4 B4 ini yang ada di Santang Bandung di Lipi juga ada industri biasanya mereka ngetes EMC itu ke Singapura atau ke Malaysia tapi mungkin sekarang sudah ada beberapa industri yang sudah melengkapi dengan lab EMC sekarang kita lihat sini ini lingkup EMC jadi bagaimana kita pengamanan pada electro-explosive device ini tadi itu pengamanan non-aggative jadi salah satu hal yang ini jarang dibat mengenai explosive device jadi kita lihat kenapa di Pertamina banyak meledak banyak kata kebakaran itu sebenarnya yang mereka bahas tadi bahwa explosive tadi itu mereka pakai namanya seketika api kita api tadi apa yaitu terjadinya kebakaran bila ada tiga elemen pertama adalah fuel ban bakar kedua oksigen ketiga heat panas jadi kalau ada ban bakar ada oksigen ada panas maka terjadi kebakaran ini masih sampai sekarang teknologi ini masih digunakan di Pertamina atau di seluruh dunia NPA artinya apa bahwa mereka hanya melindungi kalau ada kebakaran ada panas itu kita hindarkan terus sebelumnya kita semua tadi itu padahal terjadinya suatu tergiring suatu penyalaan api bila ada juga namanya triangel elektro yaitu apa pertama yang namanya fuel oksigen tersebut sebagai flammable mixture jadi kalau area sudah itu sebagai daerah mixture flammable keduanya adanya spark percik listrik percik listrik tadi kalau energi mencukupi low levelnya maka terjadi kebakaran hal ini yang tidak dibahas di Pertamina sampai saat ini mereka hanya segitiga api adanya mixture antara fuel sama oksigen sama heat panas sehingga akan terjadi kebakaran bila ada panas padahal tanpa panas pun ada spark yang dari sepaket jumpi ada hazard area sudah menyalah ini yang tadi itu masalah EMC ini juga timbulnya spark percik listrik mungkin tadi itu yang tidak pernah dibahas tadi ini dan ini juga ada masalah biologi sekarang mengenai masalah EMC aktivitasnya radiatif EMI konduktif tiga hal ini transient kemarin dibahas oleh tadi ini banyak radiatif sama konduktif transient ini belum banyak dibahas kenapa kalau kita bicara radiatif kita konduktif kebanyakan bicara mengenai heads kita sebut frevensi domain jadi misalkan ada samaran petir tiba-tiba alarm mobil bunyi semua itu radiatif emission EMI yang bisa berapa megahat yang men-trigger tadi pekerjanya kontrol untuk safety mobil konduktif bisa berjalan mengenai pengantar nah transient inilah yang perlu kita bahas sekarang ini jadi ketika yang lalu kita baca dari friday domain sudah banyak dibahas oleh Pak Adini baik lagi konduktif kami fokus pada transient pertama tadi pada lighting jadi sederhananya kalau sama ini kita berjalan mengenai frevensi frevensi memang itu memang merupakan awal pertama super kejadian yang frevensi kenapa awal mulanya berkenai masalah yang itu adalah kecebaan pemakku di pantai barat Amerika itu semua telkomnya itu semua karena ada data emission dari nukleer elektromatik fast jadi kalau kita ada produk nukleer nukleer elektromatik fast radit ini bisa membuat membukam semua komponen elektromatik di komponen sepat di barat kenapa NEM ini adalah 10 minus 9 jadi detik ada di nanosecond petir itu 10 minus 6 microsecond artinya apa jadi disini kita tahu bahwa NEM tadi itu namanya mikrobom mikrob tadi itu memang disini bisa menimbulkan Tantikan apa DI DT nya 10 minus 9 jadi minus 9 kalikan L jadi semua komponen pasti ada induktansinya timbulan tegangan di IC kita yang rusak jadi NEM tadi itu nukle membuat suatu kerusakan tonik sehingga breakout nah kita sekarang baru bahas mengenai 10 minus 6 dululah yaitu lightning jadi 6 dulu mikrosecond itu sudah banyak masalah itu di lightning itu 10 minus 6 second atau mikrosecond jadi petir ini adalah mikrosecond belum yang tadi itu jadi ini maaf jadi disini nukle tadi itu jadi kita dalam 4 season ini kita bahas hanya masalah tadi mengenai time domain di domain nya tadi dan ini masih domain di mikrosecond transient kalau sini kita bicara mengenai hedge prevensi jadi secara beserananya ada dua domain nah kebanyakan standar yang ada di dunia ini membahas mengenai prevensi jenisnya ada di lab EMC unageled chamber di dalam suatu jamber kewangan yang tidak ada prevensi untuk mengetes pakai suatu prevensi jadi kalau katakanlah perlakuan elektronik sudah CE marking sudah CMC mereka tes hanya masalah tadi masalah prevensi jadi sudah banyak terbantukan oleh masalah prevensi tetapi masalah transient mereka hanya dites dengan tegangan 10 kv impus petir jadi hanya kecil sekali 10 kv sehingga kalau tadi ada 30 kv yaudah sehingga kita konsol disini ada pita tadi kita banyak fokus yang tadi bukan lagi pada masalah prevensi penting memang tapi dari awal dari PCB mereka sudah di luar biasa kita bersyukur maaf Pak Joko presentasinya tidak muncul Pak halo sharing screennya tidak muncul tidak muncul Pak ya belum Pak itu sekarang belum belum muncul Pak ini ini terima kasih Sudah Pak? Sudah muncul. Maaf, ini agak agak saya. Jadi, kita bahas tadi itu, ini tadi kita anugabel umum pemerah. Jadi, kenapa ini Pak Dober minta tujuh kali lecternya. Jadi, ini cukup susah Pak. Jadi, kita bagi ya, tiganya prevensi, empatnya yang mengenai time domain. Kenapa tujuh? Tujuh itu pitulungan Pak. Sebenarnya dengan pitulungan ini, kita bisa membuat, bisa maju lah. Karena ini, teknologi dengan online ini bisa dikruti dari Sabang sampai dari Aceh sampai Merauke. Jadi, luar biasa. Jadi, ini kebutuhan saja. Saya berkesempatan sekolah di Jerman, gratis beasiswa. Dan juga persempatan mengambil teknologi yang ada di sana. Jadi, kita sama-sama sharing. Misalnya Pak Dober sedekat ilmu lebih bisa maju. Jadi, mari sama-sama. Dan ini, kita pilih tematik yang memang untuk menyongsong for penjero, yang serba internet digital. begitu, dan mereka rawan tentang tetap EMC. Masa umum EMC ini, jadi kita lihat mengenai EMC. Ini, ini ada intensif, man-made, natural. Tadi itu. Jadi, maaf ini, saya ada masalah. Ini beneran. Ini sudah dibahas banyak oleh Pak Denny mengenai intervensi dengan Adam. Ini yang biasa saya alami, yang diperlihati, baik apakah itu dari jaringan tekanan tinggi, dari transmitter seperti, dampaknya memang terlihat, ini amal funksion, terutama di platform media elektronik, navigasi. Ini juga saya lihat, saya baru ada penaksesan ke AirNav, jadi Air Traffic Control. Ini kebetulan di Tanjung Pinang. Ini yang mau nanti mengambil alih, fear, yang applied information ini, yang di Singapura. itu mau diambil alih Indonesia, fear tadi itu. Dan Tanjung Pinang ini, merupakan suatu window, jaringan Indonesia untuk internasional. Dan mereka memang, mal function, di masalah, tadi, Air Traffic Control mereka. Itu karena, petir terutama. Jadi, ini baru dari sana, kita lihat. Dan memang, itu masalah EMC sebenarnya. ini saya harap, ini ada, Pak Astro, yang saya ikut bersama. Karena, training ini juga, saya rasa, training tadi, berlekser lah, kita kena, berlekser sekali. Jadi, mal function ini, ini tidak hanya, apa yang sederhana, tapi juga navigation-nya yang ada, bahkan detonation device. Ini bisa terjadi. Jadi, kalau Bapak punya, katakanlah SPBG, ini tinggal lihat saja lah, apa BPU, itu kalau arus netral PLN, masuk dari sana, atau katakanlah, gudang amunisi. Kalau tadi kita tahu, PLN tadi, tiga fasa, RST, harus baliknya netral, itu bukan menolai kawat, menolai tanah. Netral bukan tanah, baliknya. Menunjukkan netral terakhir. Dalam perjalanannya, kalau dia tadi melewati, di darah SPBG, yang mereka juga tanahkan, yang tadi itu, arus netralnya naik ke atas, turun ke bawah, ada kontak jelek, ada percikan. Percik, penurun mister, cukup energi, meledaklah. Jadi, kalau kita lihat dulu, ada gudang mesyu, angkatan laut melegat, kemungkinan, ada percik listrik, karena arus netral PLN. Ini hal tadi itu, bahwa di sini, ini namanya M ini, tidak sekedar frekuensi, tapi juga punya manisuk, yang bisa ditonasi, dari pelatang, ini saya boleh ya, selamat menikmati. suara Pak Darwanta hilang. Ilang lagi ya. Ada Pak, kasih tabarannya. susah ini. Jadi, bentar. Di sini, di sini, sekarang ini kita lewat dampak MC berbagai tadi itu bisa pada military installation jadi kalau kita lihat ada gudang musuh menedak SPPG menedak itu bukan karena ada hantu bukan karena ada percik listrik bisa kenapa bisa kenal setor PLN tadi itu atau kalau Bapak berenang di keluar berenang dekat gandul hati-hati wakil itu ada semua harus kelihatan jika lewatlah di tanah itu arus-arus metal as hukum singkat pas Anda berenang melihat harusnya ketumbu Bapak ya udah hati kran-kran saja jantung-kran ini yang tidak pernah saya lihat tadi itu jadi misalkan tadi kalau itu orang yang berenang dikari kerenang dekat suatu badu itu tetapi kalau tadi adalah eksplosif area ini yang meledak dari sini berusaha pria tadi urusnya komplekisnya jelas ini kita tahu bahwa kita semua lepas menggunakan komunikasi makanan khusus pada yang ketujuh kita bahas mengenai MC pada telekomunikasi ini setelah kampar ini jelas saya Tribal ini kita bahas melenai MC di power supply ini saat wassiari ke Dunduk ini baru berapa jadi ada Ada empat season tadi, kita fokus ke Radio Indo, telecommunication, sama kontrol center. Memang itu beda-beda, tapi fundamental knowledge-nya itu hampir sama. Jadi kalau memang Bapak-Bapak-Ibu berkenan, silakan ikuti tiap Jumat pagi jam 8, Pak. Terbahas sama tadi itu. Dan ini, apalagi di rumah sakit. Rumah sakit ini sangat sensitif. Instalasi listrik rumah sakit itu adalah hal yang khusus. Kita tidak pernah dagingkan tadi itu. Fire station, call center, kibanya sekali dampak dari MC. Karena kita tidak lepas menggunakan electronic device yang semakin sensitif. Sedangkan super MC bermacam-macam. Di sini, kopling mekanisme yang terjadi. Pemegang warung pada ini. Ada radiatif, ada konduktif, ada juga yang tadi kawasitif. Di sini, nanti kita lihat, kita punya suatu kontrol center. Karena BNN ini berbagai lemari panel. Di situ ada yang namanya grounding untuk panelnya, grounding untuk listriknya. Instumen tadi itu, itu harus clear. Selama ini, kita hanya groundingnya umum yang kecil. Tidak. Grounding bukan umum yang kecil. Grounding untuk safety. Jadi apa gunanya grounding tadi? Apa gunanya tadi untuk safety? Jadi apa? Pertama, menghadapi radiative emission. Kedua, membuat suatu delta V di elektronik itu nol. Ketika lagi, mengenai masalah induksi, kita hilangkan. Jadi, konseptif grounding tadi penjawab, masalah mekanisme kopling yang ada di setiap kita. Jadi ada radiatif, ada konduktif, ada emission. Nah, kita berlanjut tadi. Berarti karena bagaimana? Namun ini sangat menarik. Karena kita berada dalam lingkungan yang penuh dengan propagasi otoman etik. Sekarang EMC di tegangan tingginya. Ini kita lihat. ini tegangan kata seluruh kafe. Dari transmisi, ada arester, di sini ada trapo, ada safety, semua ini trapo-nya ini. Selama ini, yang kita lihat hanya masalah high voltage. Bahwa di sini tegangan tinggi, ada petir, kita potong, nanti ini amanlah trapo kita. Ini utak utik masih di sana. Nah, tapi dampak dari kerjanya arester harus mengalir ke grounding. Grounding-nya timbul peningkatan tegangan apada tidak pernah diperbes. Jadi hanya jarak hidung arester ke trapo. Dan di sini ada dua arester. Satu arester di incoming reader. Satu arester di power trapo ini. Dan di sini bahwa namanya arester tegangan tinggi adalah memproteksi peralatan yang paling mahal, yaitu power transformer. Sehingga build basic level dari ini, paling rendah adalah trapo. Kenapa? mahal sekali. Sehingga nanti kita lihat bagaimana kondisi solasi yang ada di sini. Sedangkan ini, ini saya kurang tahu incoming itu apa. Karena dia hanya melindungi solator. Dia tidak melindungi plant di sini. Arester yang ada di sini, di trapo ini, melindungi hampir semua sampai incoming tadi. Nah, di sini masalahnya apa? Dengan adanya di sini, ternyata apa? Yang ada di overvolt di jaringan, itu petir itu sangat kecil. Kenapa? Karena fasanya sudah diproteksi dengan ground shield wire. Jadi probabilitas fasanya kena petir sangat-sangat kecil. Kata di bawah 5%. Sehingga jarang dia bekerja anak petir. Sebenarnya apa? Transient overvoltis yang terjadi di jaringan itulah yang membuat arester-nya meledak. Jadi ini khusus nanti kita bahas mengenai tekanan tinggi. Bagaimana overvoltis transient terjadi di jaringan yang tadi, kalau kita bahas mengenai isolation kondisi dari tadi ini. Nah, kita pada hari ini, kita bahas mengenai tadi, setelah arester kerja menyalurkan petir, apa dampaknya ke kita punya kontrol center. Dan di sini semua ada misurumennya. Jadi primary power line, ini, ini. Sekundari, ini kita lihat tadi, sampai nanti pada ruang kontrol. Apa agar? Jadi di sini, grounding tadi, selama ini hanya melihat mass grounding, tadi itu, dan semua dihubungi di sana. Padahal fungsi dari mass grounding hanya untuk safety person, orang, terhadap touch voltage, tegangan sentuh, dan terhadap tegangan langkah step voltage. Tidak untuk safety peralatan. Safety peralatan, karena trafo tadi, adalah oleh arester. Nah, arester-nya harus dipasang yang dekat dengan trafo. Kita lihat, banyak gardu PLN, ada satu B khusus arester, ada satu B khusus mengenai trafo, jaraknya sampai 30 meter. Itu adalah salah besar. Jadi, sama sekali tidak melindungi trafo. Di trafo yang benar, adalah langsung arester, dekat langsung dengan trafo. Ini perlu dikoreksi tadi itu. Jadi, masalah penempatan arester untuk di trafo tadi ini. Nah, grounding-nya, mass grounding tadi itu, sebagai tegangan langkah, namun kita tahu bahwa trafo punya neutral grounding. Di TN-nya ada NGR, neutral persistence, di TT-nya solid grounding. Pertanyaannya, grounding-nya tadi nyambung dengan mass atau tidak? Nanti kita bahas, kalau nyambung bagaimana, kita bagaimana. selama ini grounding hanya ohm-nya saja, kita umpuk. Tapi penyambungannya, dampakannya apa, tidak pernah kita bahas. Ini juga masalah IMC. Di sini, belum tadi, di masalah EMI, belum tadi mengenai CM, ke arus ini. PDC juga banyak masalah. Ini kira-kira, nah selama ini, yang kita bahas, hanya masalah prevensi yang terjadi. mulut tadi ini. Sekarang, kita punya di sini, ada control breathing, di luar tadi ini. Perasaan kawasan lagi, ada di luar, sebenarnya, rumpuan tadi itu. ini tadi, beberapa proten yang tadi itu, dari mulai ada A-Restral, ada ACP, ada setelah macam-macam, ini di PM. Sekarang, kita lihat EMI yang ada di Gadu Induk. Yang pertama, kontinu. Kontinu kita kenal, yang sebenarnya adalah voltage variation. Jadi, mengenai tegangannya lah, jangan lebih dari 5% atau apalah. Harmonik, yang ada, kita lihat harmonik bagaimana, dengan silindra, di-producer, di-producer ini, selama yang di-continu, yang dibahas. Bahwa ini, maksudnya, terang-anggung, mengenai power quality. Termasuk, di-ping. Yang tadi-tadi. Tapi, di-ping ini, termasuk sebagai transient. Jadi, positive, population, transient, versus social domain dulu tadi. Jadi, kita lihat, bagaimana kalau kita memasukkan beban, katakanlah pas bulan lebaran, bulannya kecil, tiba-tiba atau luar panjang, sutet, dihudungnya terang beban kecil. Jadi, begitu kita masukkan, si B yang apa-apa, arrested di sana, meletak. Bukan karena petir. Kena transient overall voltage. Namanya viranti efek. Kalau yang terjadi di daerah yang banyak induksinya, motor-motor induksi, motor-motor yang induktif, antara IC dan IL, ada resonansi, tiba-tiba viral resonance. menurut tadi si Arester meledak karena kontinu tadi mengenai of robotis yang namanya viral resonance. Resonansi, efek, terus kata pemasukan depan seperti tadi. Ini satu bidang sendiri mengenai masalah kontinu yang terjadi. Jadi, kalau terjadi melupasakan gadu induk, hati-hati tadi, depan tadi itu. Kedua, ini mengenai flutasi yang transient, deep tadi itu. Kenapa terjadi voltage deep? Ada dua. Yang pertama, deep karena beban. Jadi, beban yang terjadi tadi menimbulkan deep tadi. Deep karena dari power supply, dari jaringan. Dari jaringan tadi, itu simple sebenarnya. Karena terjadi suatu bekerjanya atau terjadi ovul potis, back flash over. Jadi, petir menyambar ke awal tanah, timbul kenaikan tegangan di tower, terjadi flash over ke FASA, bukalah CP untuk kembali atur kelasan. Waktu kemudian itu lebih. Tapi, dampaknya apa? Kalau kita punya peralatan industri yang sangat sensitif, ketahuan fiber, ketahuan tekstil, maka deep tadi dampaknya menghancurkan proses produksi yang ada. Ini masalah ada back flash over yang ada. Ini gak pernah dilihat dengan deep tadi. Deep tadi selalu tadi mengenai dampaknya kita atasin tadi yang mana. Konsep ANC kita punya pada ini, kita punya ada tiga kotak. Kotak pertama adalah sumber, source. Kotak kedua adalah kopling, penjelanannya. ketiga berfaktif. Pola pikir selama ini, selalu kita ototik. Kita ubah ini, perbaik loadingnya, kita harus proteksi semuanya. Padahal source-nya kita bisa hidupi. Source-nya kita reduce. Kopling kita berbaiki. Sehingga usaha untuk proteksinya sangat ringan. Jadi, dengan kita berasal dari MC tadi, prosopi dasarnya adalah kita jangan buru-buru memproteksi. Tetapi source-nya kita lihat dulu. Sebenarnya kita lihat apa tadi ini. Ini sebenarnya kita lihat dulu. Kita reduce penjelanannya, koplingnya, yang semula konduktif berbahaya, kita berubah menjadi kapasitif. Kok bisa? Bisa. Jadi kita jelasin. Ini berubah satu kopling menjadi kapasitif. Semua tegangannya seribu kv, hanya tinggal kapasitif. Ide-ide ini harus kita kembangkan. Kita jangan buru-buru proteksi. Victimnya kita ototik. Misalkan tadi adalah groundingnya perbaiki sampai dibuat satu om. Buat apa? Grounding tower itu adalah safety pada orang yang ada sekitar tower. Bukan untuk masalah jaringan. Bukan. Jadi, kalau kena petirpon, I x R itu kecil. Yang besar adalah L induktansi atau D-I-D-D. Ditegangan terjadi pada kawasan tadi. Bukan I x R, tapi L induktansi x D-I-D-D. D-I-D-D-E-D-D-Nya 10-6 belum nukuler. Itu data dihitung. Sehingga kita ototik groundingnya keperbaiki. Jadi, SOP-Nya PLN menjadi backlog sensing grounding keperbaiki. Tidak pernah lihat tadi bahwa dampaknya bukan только situasi setiap orang yang berada setahap tower. Disini ada tiga jenis ini adalah search lightning terutama dan semua sudah ada namanya seperti ini. Nah ini kita sebaiknya, saran saja, daripada kita bikin standart, sudah saja kita adopsi standart sudah ada di ESE. Ataupun ada di kata-kata BDI terkembangkan tadi itu. Kalau kita mau loncat luar penjuru, standart adalah memegang peran penting. Jadi jangan semua kita bikin standart capek, tidak ada orangnya. Kita adopsi saja yang sudah ada, tapi kita terapkan, yang penting menerapannya. Jadi di sini kita lihat ada primary dan secondary-nya. Primernya itu bisa berasal dari Ground Electrode. Terus transform. Terus dari banyak elektronik. Dari mulai kontrol sirkuitnya, pendalis, provisor, komunikasi sebagainya tadi itu. Dan ini adalah sudah era program penjuru, serba elektronik. Semua tadi ini. Sedangkan di sini, ini semakin tinggi tegangan, belum ada petir. Ini baru natural tegangan sistem. Belum transient karena over voltage dan sebagainya. dari sini. Dari sumber MI, yang kita lihat tadi, terutama ini, benar-benar gangguan hukum singkatan. Ini banyakkan adalah masalah prevensi, tapi yang masalah di time domain, utama adalah masalah hukum singkat ke tanah, dan masalah transient akibat petir. Ini jualan ini cukup lah. Kalau ini kita, apalagi 7%, itu sudah kita tingkatkan pengamanannya. Jadi kalau kita punya beban kapasitif, kita buka, kita buka, terjadi suatu over voltage. Kenapa? sebelum dibuka, tegakkanlah 100 pas air, 100 KB. Begitu kita buka ke fasa R. Fasa S-nya sudah di bawah minus 150. Terjadilah transien dari yang semua jaringan tadi. Ini karena pemutus berkomositif tegang tinggi. Ini khusus tadi, nanti mohon Pak Dover, kita bisa bikin satu season-lector tegang tinggi, guna mental, terus bermacam-macam terjadinya over voltage. Ini penting sekali. Jadi kita pengen legend, mulai tegang tinggi. Dari murid guna mental, sampai pengujiannya, sampai dari puluh diadari. Itu penting sekali. Siap-siap. Terus kita punya pembuka dari teraku yang tidak bisa dilakukan. Ini juga bisa dilakukan over voltage. Atau masukkan pada teraku yang kecil, IL-nya, fungsi singkat jaringan tahan tekan tinggi. Buksi singkat tadi, maka arus fungsi singkat mengalir menuju terlalu teraku. Kalau teraku tadi, kalau grounding-nya dari netralnya kita sepung mesh, maka terjadi sepulsi elevation, penaikan potensial dari mesh grounding. Apa dampaknya? Ini kita bahas. penindutif, 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 penindutif. Jadi banyak hal, suatu pengoperasian tekanan tinggi tadi, itu bisa menimbulkan switching tadi, suatu over voltage yang terjadi. Ini satu-satu bidragus tadi yang harus kita dalami, kalau memang kita ingin di tekanan tinggi. Ini kira-kira switching, karena kita tadi, terjadinya, kalau tegangan jaringan di sini, masih ada static muatan di sini. tiba-tiba fasanya sudah menjadi gini. terjadi, peternya di sini, jadi disat kemarin. Mas di sini, tegangannya menjadi sini, ini menjadi sini, lalu loncat lagi. Ini waktu kita proses switching over voltage kapasitas, ini terjadi tadi, over voltage yang terjadi. ini simpel sekali. Hanya tadi muatan statis yang bersimpan di jaringan tetap ada di sini. di sini, sedangkan jalanan AC-nya, terjadi beda tegangan yang sangat tinggi, terjadi beda tegangan yang sangat tinggi. Dan di sini over voltage, karena petir. Selama ini, ini hanya rekaman yang kita lihat. tapi tidak kita pelajari mengenai time domain-nya. ini JIS. Jadi ini ada anaknya sahabat saya, baru pindah dari Bangka, sekarang di Jakarta, ngurus JIS. Tanyaannya, mengapa end-closure JIS di aliri arus? Arus lewat. Sehingga dapatnya apa, bisa bikin pemanasan di sambungan. Dapatnya apa, meregangannya, biasanya keluar. Jadi ini JIS, gansi berita tadi, sampai ini hanya di bahas mengenai pengukuran mengenai kreatensinya. Tapi ini ternyata, bahwa pada arus mengalir tidak pernah dikursi. Simple padahal, kita punya JIS, kalau kita grounding di dua sisi, dan tujuannya supaya umumnya rendah, maka arus netral jaringan akan naik ke JIS, keluar ke sana. Ya arus mengalir. Simple padahal. Jadi grounding JIS hanya di satu titik. Bukan mencari umumnya rendah. Nama ini JIS itu banyak kan groundingnya. Tidak. Grounding satu titik saja. Karena di ujungnya ada tegangan lebih, kasih saja spark cap arus. Di shot ke sana. Jadi ini harus shot mengenai tadi. Kenapa banyak JIS yang berpanas? Apakah bisa keluar karena pemanasan semua tadi itu? Hanya masalah grounding. Groningnya bukan umumnya rendah. Tidak. Penghubungannya. Jadi grounding JIS tadi adalah betul-betul satu titik saja. Artinya jangan sampai ada loop. Ingat. Loop tadi ada karena lewat. Ya tiba-tiba suatu pemanasan. Ini mengenai tadi kabel ledah. Ini speaker, sipit. Ini keletaknya sudah jam 9. Masih 45. Ini rasanya. Infosansian, Einstein. Ini masih hal seperti ini. Ini bentuk-bentuk rekaman yang ada. Yang kita bahas. Ini berlanjut. Ini saya bisa dibaca sendiri. Karena kopling. Ini koset dasar. Ini masih pakai bahasa dawa kuno. Stor grusel. Storan itu gangguan. Grusel itu besaran. Besaran gangguan. Ruk wirgung. Wirgung itu akibat dampak. Ruk dampak batik. Kikwele sumber. Kikwele. Kekopling. Essing kurban. Selama ini ini raku sedasar IMC. Bahwa ada sumbernya. Ada mekanisme penjelarannya. Ada victimnya. Korbannya. Yang kita lihat semua. Otak-otak korbannya saja kita perbaiki. Entah dengan groaning. Dengan katakan lahir. Dengan macam-macam sini. Yang pertama kali sumbernya kita reduce. Mana penyebabnya? Operatingnya kita perbaiki. Baru end poinnya. Ini masalah tadi. Baru kita proteksi. Jadi selama ini light and protection semua. Proteksinya kita bahas-bahas. Kepala perjalanan yang menghitung. Pakai 4. Kepala. Kepala. Kalau tadi nggak ada sumbernya, nggak perlu menghitung lagi. Nggak perlu buat proteksinya lagi. Jadi upaya terobosan yang ini nanti. Bagaimana kuilnya, sumbernya kita reduce. Koplinnya kita perbaiki. Baru victimnya, sinknya kita proteksi. Ini satu pola pikir kita ubah. Dan ini sudah ada di Jerman sejak 4 tahun yang lalu. Ini buku kuno Jerman. Terutama dari JDR Jerman Timur. Mereka jago matematiknya. Hanya puncak ini. Jadi ini sudah di bahasa Inggris kan. Jadi noise source. Masih noise. Masih frekensi. Sources bukan frekensi saja. Tapi juga time domain. Suatu besaran impas. Koplin channel. Ini penerima victim. Penjalanannya bisa terproduksi. Logam. Bisa terinduksi. MDITT. Bisa secara Radiative Emission. Ini kita lihat nanti. Kalau kita bisa mengubah konduksi menjadi suatu kapasitif. Sudah selesai. Fake time-nya baru kita shielding, grounding, macam-macam di sini. Jadi ini kita pegang dulu. Kalau pikir ini. Bahwa kita melakukan proteksi ini. Sumpurnya kita lihat dulu. Dari mana kejadiannya. Bagaimana cara pejalarannya. Baru kita lakukan suatu proteksinya. Jadi di sini kita tahu. Ini ada konduktif. Konduktif. Tetap apa nih? Asal hipotesis ada konduktif. Kita punya lampu. Setiap kontrol senter. Setiap gedung pasti ada warning lamp. Lampu di atas gedung. Telkom pasti ada. Lampu tadi itu disuplai listrik langsung dari asik. Lampu di dalam. Lampu di dalam lagi. Lampu tadi pakai cable. Kalau langsung kita colokkan dengan jaringan kita. Maka induksi statis pada cable. Gelontur masuk ke jaringan. Kita punya power supply. Perlatan jebol semua. Jadi kalau jebolnya power supply. Ini hanya karena induksi awal perbuatan. Yang menjalankan oleh konduktif. Jadi soal tadi. Maka yang namanya supply listrik. Untuk kebutuhan di luar gedung. Harus menggunakan trafo isolasi. Dipisah. Ini masalah konduktif. Masuk tadi itu. Makanya tadi. Kenapa tiap panel kita pasti ada suatu lemari panel. Dan paling bagus dari besi. Kenapa? Karena besi punya permeability yang tinggi sekali. Sehingga medan masin yang tadi diserap. Dan ini namanya frame. Karena tadi harus langsung dibuang ke tanah. Kita sebagai frame earth atau frame grounding. Jadi grounding frame adalah bebas semuanya. Sekiranya tadi. Radiative emissionnya kita buang ke tanah. Yang konduktif. Yang konduktif. Itu nggak bisa konduktif. Konduktif ini bisa konduktif listrik. Bisa konduktif data. Bisa konduktif. Bisa konduktif. Dalam PCB ada kabel konduktif keluar. Kecuali kalau pakai konduktif lain. Sudah aman. Jadi konduktif tadi itu. Maka konsep yang kita bahas di produk ini adalah delta V0. Zero potential difference. Mewujudkan bahwa dalam PCB tadi. Itu ada namanya listrik. Ada media data. Ada namanya komunikasi. Delta V0. Namanya zero potential difference. Kenapa? Bola pegangannya 10 kv, 20 kv. Dan nol. Ya sudah. Dia terjadi kursi. Itu zero potential difference. Jadi itu temuan kami di badak NCL. Ternyata lalu. Kita terapkan tadi. Sehingga sudah hampir 20 tahun tidak ada masalah di badak NCL. Kupeling. Sources. Kupeling pad. Itu tadi mengenai kupeling mekanisme. Terus equipment atau fixing. Bisa high setting tadi kita angkaskan. Bisa lightening. Bisa hubung singkat. Bisa juga radio transmitter. Jadi kalau kita yang namanya lightening ini, ini 10 domain. Ini banyak dampak. Sedangkan setting server semacam-macam itu juga ada 10 domain. Tapi radio tadi, ini prevensi domain. Kupelingnya. Ini cabling. Jadi cabling tadi. Ini adalah termasuk tadi. Earth system. Jadi yang disampaikan pada ini. Ingat di sini. Automatic. Tapi kita di sini adalah fault lightening tadi. Terutama masalah earthing system. Tadi itu. Kita lihat. Equipment. Any sensitive equipment. Jadi kalau kita sudah ke fault point zero. Sangat sensitif tadi. Sehingga kopelingnya kita perbaiki. Hal yang penting jelas tidak bisa kita perahami. Hufung singkat terjadi-terjadi. Ini. Tetapi kalau kopelingnya diperbaiki. Maka tidak akan menjalankan. Tidak akan menjalankan. Tidak akan menjalankan. Selama ini dibiarkan dengan sertaannya. Tidak akan menjalankan. Jadi kalau kita lihat. Sumber ini sudah lah. Ini MP yang sudah sudah susah untuk dikurangin. Paling dikurangin bisa lah. Tapi kopelingnya kita perbaiki. Di sini kopeling. Ini yang bersama tadi. Di sini kopeling pad. Sipet them. Kita akan sesuatu aja. Ini. Contoh lightning. Lightning nyambur gaduh hidup. di tengah-tengah, maka terjadilah tegangan di titik ini. Di sini ada mescoring, menjalarlah. Setelah setelah mikro titik menjalar, maka seluruh mescoring timbulah suatu tegangan. Pertama, dikoringnya suatu titik, menjalar, seperti tadi, setelah mikro titik. Selama ini, yang kita lihat transient properties, kita lihat di sini, katakanlah 6, 6 ini tegangan potong aresten. Yang kita lidungi macam-macam, satu teraku, bilik trafo yang paling rendah. Kenapa? Kalau terlalu tinggi, maka akan mahal sekali isolasi trafo tadi pemahal. Sehingga yang namanya bilik trafo, itu memang paling rendah, tetapi yang namanya aset kita di bawah bilik trafo. Ada safety margin sehingga trafo aman. Tapi kalau 4 ini, isolator, 3 ini, sebagainya macam-macam, itu silakan biliknya tinggi. Itu hanya menambah bilik isolator semua tadi. Ini namanya koordinasi isolasi. Gimana kita pasang tadi arester di trafo, bisa melindungi seluruh tadi, karena bil isolator memang dibuat yang tinggi. Bilik trafonya paling rendah, kenapa? Ini yang paling mahal kita proteksi. Selama ini kita bahas mengenai proteksi tekanan tinggi trafo tadi, dengan arester, artinya dipasang di dekat trafo. Kenapa? Trafo yang paling mahal harganya. Solator, silakan biliknya tinggi. Hanya nambah bilik tadi ini. Ini kira-kira isolasi tadi. Ini kita lihat hubungan singkat sekarang. Kalau terjadi hubungan singkat, kalau kita punya tegangan tinggi, netral kita ground-kan, nyambung ke mass-grounding, maka arus balik ke netral, menimbulkan kena ketegangan potensial di mass-grounding. Ini tinggi sekali. Jadi potensial yang ada di ground-grounding. Sedangkan di sini, di ruang kontrol, itu grounding-nya masih jalannya sendiri. Nggak ada kena potensial. Sedangkan kabel instrumen, kabel listrik, nyambunglah armornya dengan mass-grounding. Apa dampaknya? Terjadilah pengaliran arus demi sekali dari mass-grounding ke ruang kontrol. Itu sourcenya. Sumber daripada penyebab tadi itu. Mengelontorlah arus, kata arus petir, apakah arus bunga singkat, menuju ke ruang kontrol. Dampaknya apa? Bisa terjadi induksinya, bisa terjadi perusahaan, semacam itu. Sekarang, bagaimana proteksinya? Anda mau pasang arus terapapun juga di ruang kontrol, percuma akan jebol. Sourcenya kita reduce. Dengan cara apa? Nanti kita lihat bagaimana grounding-nya. Atau kita potong saja kabel armor yang boleh. Tapi memotong kabel, banyak tadi kerjaan luar biasa yang terjadi. Jadi ini seorang tantangan, yang selama ini protek nyata, bahwa mass-grounding terhubung dengan netral. Atau grounding dan netral trafo. Baik netralnya tegangan tinggi, maupun NGR, itu dihubungkan dengan mass-grounding. Artinya apa? Ada kenaikan potensial di mass-grounding. Ada pengaliran arus, namanya circular current, dari mass-grounding menuju ruang kontrol. Ini sumbernya ada, kompleknya galvanik, victimnya, pasang arrester, berjumlah. Apa? Berjumlah. Artinya apa? Pertama, sumber itu kurangi. Dengan cara apa? Ya sudah. Netral kan fungsi dari grounding netral trafo, hanya masalah rupung singkat jaringan. Ya, bikin sendiri saja. Jangan nyambung ke mass-grounding. Namun, kalau sekarang sudah existing, susah sekali memisah netral grounding dengan kata-kata mesdi itu. Untuk depannya, silahkan, waktu pembangunannya, bikin betul-betul grounding khusus untuk netral. Sehingga kita hitung berapa, semuanya itu hanya masalah per sistem. Hubungi singkatnya berapa. Dan tidak berpengaruh pada mass-grounding. Mass-grounding ini hanya untuk sisi manusia yang bekerja. Jangan lupa tadi. Tapi dampaknya kalau mass-grounding menyambung dengan netral, terjadi pernaikan potensial, terjadi arus menuju koning, ya sudah. Yang pertama, seharus kita kurangi dengan cara memisahkan koningnya tadi itu. Kalau tidak bisa, ya sudah. Koplingnya kita perbaiki. Apa kopling tadi itu? Penjalaran arus dari mass-grounding ini kita perbaiki. Artinya apa? Ya sudah masuk, tapi induksinya jangan pada pair instrument cable. Artinya apa? Kita buat arus mengandung langsung dibuang ke tanah. maka kita sebut sebagai frame earth. Bahwa ada suatu grounding yang khusus membuang tadi, arus-arus dari tadi itu. Jadi ini, bahwa grounding panel itu penting sekali untuk segera membuang arus-arus liar, selain radiativismnya, langsung ke tanah. Atau seharusnya kita buang. Belajar apa? Cabling di sini, arponnya kita buka, kita kelihatan di sini, kita lepas. Sehingga tidak ada loop arus kemari. Silahkan. Semua kabel ada gergaji, kupas semuanya. Tinggal timbul tegangan pakai kabel arus-arus. Jadi banyak pilihan. Sehingga apa? Sehingga kita reduce. Bisa. Kouplingnya kita perbaiki. Udah itu baru pasang proteksinya. Seperti apa? Yang pertama adalah masalah radiativism. Masih masuk. Itu dengan filter. Kedua, timbul pernaikan tegangan dengan arus. Jadi proteksi kita lakukan. Kalau tadi masih juga ada induksi kemari, kita perbaiki. Ini konsep proteksi EMC-Pish pada suatu gadu induk. Nanti detailnya kita bahas di Jumat depan, bagaimana tadi itu. Ini hanya sebagai pengantar dati bisa EMC. Jadi tadi. Halo. Silahkan lagi Pak. Silahkan lagi Pak ya. Jadi ini potensial upgrade naik tadi itu. Timbul ground potential rise tadi itu. Nah di sini, ini adalah potensi yang berduduk. Ruang kontrol tidak naik. Timbulah potensi difference. Timbulah arus mengalir ke ruang kontrol. Ini swisting dengan rumah. Ini biasa. Nah sekarang yang terjadi adalah badai matahari. Ini baru pernah kejadian di Kanada. Sehingga terjadilah, istilahnya, meja magnet yang berubah. Dan banyak lagi isi. Ini jangan terjadi. Saya rasa ini silahkan baca sendiri saja. Jadi lagi isi. Dan banyak memang tergantung breakout, gadu induk di Kanada. Padang total. Jadi ini arus tadi ISP. Karena tadi arus itu bedanya suatu medan magnet yang ada yang berubah tadi. Timbulah pengaliran. Di sini. Nah sekarang. Ini sudah lengkap. Setelah ada. Dari mulai tahun 2002 sudah ada. IEC. IEC untuk badai induk juga ada. Horset S&P. Ini tinggal kita gunakan saja. Tandar yang ada di sini. Kontrol ekumen. Ini berkembang sekali juga. Jadi IEC standart ini sudah sangat maju. Standart untuk produk ekumen tadi itu. Sehingga ini mutlak harus dikuasai PLN dalam pengadaan peratan kronik. Kalau perlu, adakan suatu EMC marking. Tes EMC. Faktur mengenai tadi. EN Europe Normum. Karena yang maju mengenai EMC itu di Eropa. Tertama Jerman sebenarnya pakai EN. Tertama Jerman sebenarnya resource technology. Nama mereka ini terbelenggu oleh sejarah. Ini IEC. Communication system. EMC yang tadi ini. Jadi berbagai standart yang ada. Jadi kalau Bapak mau mendalamnya tadi bisa searching. Tandar tadi bisa apa namanya ISD. Elektrostatis tidak. Apa contohnya? Jadi inilah. Kalau kita, secara simple lah. Tangki. Tangki minyak. Tangki minyak perjalanannya di atas BPU. Pengaliran minyak ke penyimpanan minyak di BPU. Kita tahu bahwa dalam perjalanannya terjadi gundangan minyak. Tergantunglah dari polarisasi pemisahan kekuatan. Statis tadi itu. Sehingga minyak tadi di permukaan depan atasnya tadi, polarisasi timbulah kekuatan yang tinggi. Kalau itu langsung tadi ceknya kita masukkan ke kekuatan minyak. Sehingga ada permeable measure. Ada loncatan. Spark statis tadi menyala tadi. Sehingga perlu bonding. Jadi sebelum minyak kita masukkan dalam satu kaki, itu kita bondingkan untuk kita hubungkan. Supaya si discharge statis tadi, statis tadi itu tersalurkan non-logan. Tidak terjadi discharge di udara. Ini mengenai ISD. Jadi kalau kita punya namanya yang untuk komputer untuk storage itu, kita tidak boleh langsung cabut. Jadi mesti ada dulu bagaimana saya itu baru boleh cabut. Karena waktu masih on, kita cabut. Terjadilah namanya ISD, ordernya nanosecond. Jadi kejadian ISD ini nanosecond. Dampaknya apa? Dampaknya LDIDD. Jadi kalau kita punya storage tadi, itu langsung kita cabut. Lama-lama komputer kita bisa berusaha. Ini alat pengusian tadi. Critical function-nya yang ada di sini. Data transmission. Ini kita lihat dari kontrol. Jadi waktu testing immunity-nya. Ini diperlukan. Tadi itu kalau kita memprovide peralatan elektronik yang ada. Apakah itu kontrol yang terjadi? Tidak, macam-macam. Ini standar mengenai immunity testing dari kontrol. Jadi kita sudah dalam satu lingkungan environment, dunia, dan sudah keharusan. Dan ini bisa diadukan pengujian di EMC testing. Ini tipe ATP semuanya. Jadi bisa dipercari. Test for the switch skill. Ini sudah ada. Yang ada tadi itu. Apakah mengenai ISD-nya, berada standart-nya, related, person-multi. Ini EMC tadi. Dari sini, ini harusnya di... Kalau kita mengadakan suatu layak operasi ke di Hindu, ini berdasarkan standar internasional. Jadi yang kita ada sekarang ini, namanya SLO. Itu checklist. Bukan pada perintah-perintah sundal. Ini harus kita bahas dari tadi itu. Switch Immunity. Jadi ini asetase yang tadi itu. Saya tidak tahu apakah ini sudah masuk ke SPLN. Karena ini berkembang sekali mengenai standart tadi. SPL Giteria for Speed Kid Immunity. Jadi ketahanan imunitas dari Gede Windu yang tadi ini. Ini juga sudah diatur mengenai kursus kontrol. dari sini mengenai tadi encloser. Juga sudah diaturannya. Baik encloser dari GIS maupun encloser dari panel-panel. Masa Polri sudah ada standart-nya. Jadi kalau mengenai tadi ketentuan teknis. Masa IMC sudah sangat maju. Ini mengenai ininya encloser. Sehingga semua tadi itu sudah ada level-level yang kita kembangkan tadi. Ini saya rasa saya masih ada waktu. Berapa menit. Kita sampai jam 13.30. Jadi kembalikan pada moderator Pak Dofir untuk diskusi. Jadi mohon maaf kalau saya masih ada kekurang pendengaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Joko saya dapat kata-kata begini. Jangan kita sadar kalau kita sudah tahu banyak. Maka kita tidak akan berkembang. Beliau mengatakan kita sadar tahu bahwa kita belum banyak tahu. Dan itu terbukti dari apa yang disampaikan Pak Joko hari ini. Kita banyak memperoleh hal baru yang beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Joko sangat bermanfaat dan menjadi amal jariah untuk Indonesia Maju. Untuk selanjutnya ke pertanyaan Pak Joko. Jadi pertanyaan ini saking interest dari Bapak-Bapak yang hadir. Jadi kemarin itu ada pertanyaan yang masih ada. Karena waktunya sudah Jumat. Maka kita gelontorkan ke sekarang. Dan memang itu sangat berhubungan dengan materinya Pak Joko. Bahkan dari Bapak Mas Gunarto itu sudah bertanya sejak kemarin lewat BA Pak Joko. Kemudian ini sudah saya alis pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan. banyak kelontoran yang dari kemarin ya. Yang pertama ini tidak. Kok ada lu ya? Ada Eko ya? Mungkin ada yang belum mematikan mic-nya ini. Baik. Dari Bapak, tapi ini tidak memberikan namanya. Bagaimana konfigurasi dari sistem pentanahan pada garduindo dengan isolasi gas SF6? Itu pertama Pak. Silakan Pak Joko. Ya, ini sebab susah. Karena SPLN-PLN belum mengatur mengenai perubungan lapangan. Bahkan saya kurang yakin juga, IEC juga misalnya tadi itu. Tapi yang saya lihat, baik di GEDU kembangan semua tadi, itu terukur adanya arus mengalir di enclosure GIS. Dimungkinkan tadi arus itu hanya arus netral. Arus kembalinya listrik ke trafo netral tadi, yang melalui enclosure tadi. Sehingga kalau kita bicara standar, kita bicara mengenai SPLN, itu akan susah. Tapi kalau kita bicara mengenai teknologi teknik, artinya grounding GIS itu kita ubah menjadi satu titik, yang lain open, tapi kita bisa menjawabkan mengenai dampak-apanya. Dampaknya hanya timbul tegangan di ujung yang lain. Jadi waktu ada hubung singkat, ada arus lewat, di enclosure bertegangan, tinggal nanti di ujung sana tadi dengan grounding kita kasih namanya spark gap arrester. Terjadinya breakdown tadi bukan di udara, bukan ke orang, tapi melalui suatu spark gap. Jadi kalau memang ada masalah tadi, arus mengalir yang tinggi, itu biasanya adalah GIS yang berada dekat dengan titik tegangan tinggi sekali. dan sering terjadi hubung singkat. Dan pada jaringan yang arus harmonisnya tinggi, beban-beban digital, beban-beban di resol komputer tadi, menimbulkan arus balik di netral dengan harmonisnya yang arusnya tinggi. Dan ini dampaknya apa? Pada grounding GIS, di mana arus yang melewati infusor, jadi ada titik tegangan, maka satu titiknya arus naik yang besar, turun-turun tadi baru ke netral trap. Ya padahal ini tinggal ujungnya dilepas, tapi kalau teknologi ini adalah solusi, silahkan dicoba, jadi grounding satu titik saja, dampak negatif apa? Hanya timbul tegangan di ujungan lainnya. Tidak berpengaruh pada kinerja GIS. Justru kinerjannya tadi, kalau arus mengalir di inklusor, yang tadi itu dapat pemanasan di sambungan. Antara GIS ada sambungan tadi, ada air, ada ikotet RT, timbul panas, panas akhirnya mengembang, gas bocor. Dapatnya kesalahan. Tapi kalau tadi sumbernya kan arus sebenarnya. Itu kita reduce, kita kurangi. Koplingnya jangan apa, kita buat konduktifnya, kita juga menjadi kapasitas yang hanya satu titik kita kurunkan. Jadi konsep EMC, source kita reduce, kopling kita perbaiki, baru proteksinya. Sourcenya apa? Ya tadi, masalah arus mengalir di GIS tadi. Kopling tadi karena ada penggroningan berapa tepat, memang omnya rendah. Tapi gronding bukan om rendah. Untuk safety. Ini safety apa? Ya kalau dana arus itu sudah safety. Tipul tegangan, ya kita safety, baru kita pasang. Masa hard cap arrester di ujungnya. Jadi ini kita memandangkan satu inovasi ya. Teknologi berkembang. Kalau kita hanya berdasarkan pada standard-standard, kita akan memasuk bahasa ini. Standard adalah return minimal. Kalau teknologi, selama tadi comply on standard. Ini bukan bagi standard kita kelapa diri-kelah tadi. Ini adalah standard kita boleh belajar. Ini masih teknologi. Ini salah satu usaha saja. Ini ada pertanyaan. Oke, kedap. Ini banyak sekali, Pak, pertanyaannya. Tapi kita tetap membatasi sebelum jam 11. Jadi ada dari Bapak Aprijal Rahman, Bambang Buitanto, Pak Gunawan Cahyadi. Ini gelontoran dari leker kemarin. Dari Pak Mas Gunarto, dari Bapak Herpeke Hargono, dari Bapak Samsung SM, kemudian dari Pak Johan Karim, dari Pak Herpeke Hargono lagi, kemudian dari Pak Agus Sofyan, dari Pak Gunawan, dan dari Pak Kamal ini Raisin. ada 12. Tapi dari Pak Mas Gunarto itu ada 4. Nanti kita ambil mungkin 2 pertanyaan supaya bisa terdistribusi Pak Mas Gunarto. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Aprijal Rahman yang pertanyaan kemarin sebetulnya yang direkomendasikan oleh Pak Denny untuk juga dijawab Pak Joko. Pertanyaannya adalah pada GTM ada trafo 20 kv, 0,4 volt, kadang pemasangan arester, arester dulu baru FCO, tapi kadang sebaliknya. Yang betul yang mana, atau yang paling baik yang mana? Pohon penjelasannya terima kasih. Selamatkan Pak Joko. Fungsi arester adalah melindungi trafo dari overvoltage. Ternyata harus nempel langsung di trafo. Jadi kalau tadi yang namanya untuk diskette-nya dipasang sebesaranya, yang jelas, itu yang namanya arester, grondingnya di trafo, pasangnya ke jaringan. Ternyata apa? Kalau tadi ada 2. yang pertama, fungsi arester adalah propotis. Melindungi tadi itu. Yang berikutnya adalah busket out memasalah perbatasan arus. Jadi apa? Sebaiknya memang kalau dari jaringan, jaringan tadi itu, sumber kerja propotis bisa dari jaringan. Kalau tadi ada busket out-nya dulu, atau sebelumnya, kalau busket out-nya itu dipasang antara trafo dan arester, maka Anda punya arester, terpasang langsung selamanya dengan jaringan. Jadi busket out sebaiknya adalah dipasang dari jaringan, busket out baru arester. Kenapa? Arester tadi memulai trafo. Sehingga kalau memang tadi sudah tidak ada lagi arus dari jaringan, ya sudah, arusnya dibuka. tidak terhubung pada jaringan. Jangan selalu nempel ke jaringan, jaringan-jaringan, baru arester, baru busket out, artinya apa? Begitu tidak, itu nyambung terus, begitu position-nya buka, tidak ada arus ke trafo, tapi arester nyambung terus ke jaringan. Apa dampaknya? Jaringan adalah fluktuasi tegangan, rahasia macam-macam. Ya lifetime arus kita jadi berkurang. Jadi saran saya, kalau gronding jelas, harus nyambung dengan gronding trafo. Jadi dari trafo, itu adalah arester, arester baru busket out, baru jaringan. Jadi jangan antara, peserta itu dipasang antara arus dan jaringan. nanti ada arus dan arus dan arus. Tadi pasangnya depan trafo, harus nyambung terlambangnya dengan jaringan. Dapatnya apa? Nyambung terus pada tegangan jaringan. Ya, bermacam-macam jaringan akan jadi situ. Jadi sebaiknya dari jaringan, busket out, baru arester, baru trafo. Nah, grondingnya arester, ini memang kadang-kadang eksperti juga nggak jelas. Ada yang grondingnya terpisah, grondingnya mpung, buset tunjuk ini masih tadi itu. Kita logika saja, kalau tadi dari jaringan langsung ke arester, baru buset out, maka arester sambung selamanya dengan jaringan. terjadi fructasi tegangan di jaringan, berdampak langsung pada arester. Padahal jaringan tiganya petir, ada suatu transsian tegangan akibat kebeban kecematan tadi. Artinya arester mengalami tadi, termasuk pembantu jaringan yang ada tadi. Kembali lagi, bahwa yang namanya jaringan DTM Duhu, busket out, baru arester, itu pandangan saya, Pak. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Saya kira jawabannya sangat clear dan jelas. Mudah-mudahan masukan ini bisa diterapkan kemudian di BLN, supaya jaringan, FJO, arester, baru ke trafung. Terima kasih, Pak Joko. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Bambang Dwi Tanto. izin tanya yang pada sesi, pertanyaan ini juga pada sesi sebelumnya. Kira-kira berapa meter batasan cara antara kabel, kawat, konduktor penurun dari penangkal petir terhadap peralatan elektronik yang dilindungi. Itu inti pertanyaannya. Ini diilustrasikan, misal suatu bendungan ada beberapa peralatan instrumen yang harus dilindungi, yang memonitor pergerakan tanah atau instrumen lainnya. Dan apa ada dasar referensi yang digunakan. terima kasih. Terima kasih. Seperti itu, Pak. Itu sedasar tadi mengenai adalah delta V0. Artinya apa? Tidak tergantung pada panjang jarak. Tidak. Tapi di kotak tadi, apakah itu RTU, apakah itu kontrol senter, apakah di panel listrik, di dalamnya itu, di PCB-nya, delta V0. Jadi kita buat tadi, nanti apa? Kita punya katakanlah RTU. Di tengah bentungan tadi ada RTU untuk kontrol senter. Jadi kita tidak peduli dari mana kabel ke mana tadi. Tapi begitu masuk dalam satu panel RTU tadi itu, PCB yang ada di kontrol senter, itu delta V sama dengan O. Artinya apa? Itu ada listriknya. Ada datanya. Instrumen tadi itu. Anda buat satu referensi. Namanya PEP Potential Ubar PE. PE itu satu titik. Gunakan arester listrik. Data, cuman tadi itu, campung ke satu titik. Sehingga begitu ada petir datanya dari listrik, datanya dari ini, langsung kerja arester, mewujudkan delta V0. Maka grounding dari satu equipment, entah itu Pak Do, cuman tadi itu, bodinya itu grounding namanya printer. Jadi grounding sendiri, perintah itu. Itu bebas ke mana, silakan. Tetapi grounding untuk arester tadi, ke satu titik, itu perangkat namanya PE grounding. Jadi kita lihat tadi, ada tiga grounding. satu grounding. Satu grounding fisikali perintah itu, itu untuk ratification. Kedua PE grounding, untuk menyamakan potensial dalam satu PCB. Kedua lagi, instrument. Jadi kabel yang masuk tadi itu, instrument adaptable instrument. Itu usahakan kecil sekali induksi pada instrument tadi. Seedbuyernya, kita setiakan grounding sedikit namanya EA grounding. Jadi tidak tergantung pada dimensi jarak. Mau jarak juga semua tadi itu, yang penting petir maunya bertati. Kena pada penanggal petir, kena pada frame, langsung buang ke tanah. Yang aktifnya di dalam tadi itu, PCB itu utama tadi. Ada listriknya, ada GND, ada data, macam-macam. Kita pasang arrester, delta V di titik itu 0. Kita gunakan, sepenuhnya ada referensinya. Omnya mau 10, om 30, om nggak masalah. Tegangannya mau 20. Tapi delta P yang merusak perataan, bukannya tegangan. Tapi beda tegangan. Sehingga tegangan jadi mau tinggi rendah, nggak peduli. Tapi delta V tidak 0. Dengan apa? Dengan cara dibantukan. Satu pertama, kita punya referensi D, PI Grunin, pakai arrester, di atas dari semua tadi, benar bekerja semua di TAPI 0. Jadi konsepnya di situ Pak. Begitu Pak. Saya sekiranya sangat jelas informasinya. Terima kasih, Pak Joko. Oke, sami-sami Bapak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi. Ini pertanyaan kemarin juga, yang direkomendasikan juga untuk dijawab juga oleh Bapak Joko. Bagaimana menerapkan EMC untuk mengamankan operasional peralatan teknologi medik, seperti CT scan, MRI, gamma camera, dan lain-lain. Adakah contoh real yang bisa di-share? Selatan, Pak Joko. Selatan, Pak Joko. Selatan, Pak Joko. Itu memang belum tersebut. DTP adanya jurusan Medical Returning. Itu belum menyentuh sama EMC. Jadi memang kita punya kewajiban kita untuk memproteksi perataan medikasi itu. Yang jelas, secara itu mereka juga punya sadar. Setelah kita download sadarnya, kita berikan dengan fungsi atau still building-nya. Tetapi instalasi listriknya, grounding-nya, kita harus berbasis EMC. Kalau alatnya sudah lah. Itu kita nggak bisa di-pensi lah. Itu lah. Antara pabrikan dengan kita sudah sadatnya. Sudah ada regansinya lah. Fungsinya macam penting. Tetapi internet listriknya itu kita tadi. Contoh, untuk peralatan listrik untuk ruang bedah. Listriknya tadi itu. Jangan sekali-kali kita menggunakan sistem TNS, TNT, macam-macam. Kita gunakan sistem IT. Kenapa? Kalau tadi beton sederhana lagi bergerak di situ lah. Tiba-tiba listrik mati konsep kabelnya. Sipi buka. Gimana terjadi? Jadi untuk instalasi medik yang betul-betul tidak berlebat, kita yang menggunakan sistem IT. Jadi kembali pada suatu sistem instalasi. Kita mengenal nama TNS, TNC, TT, IT. Untuk peralatan medik sensitif tadi yang tidak boleh padam, maka guna sistem IT. Proteksinya ada khusus untuk IT. Yaitu dengan cara indikator lain macam-macam tadi itu. Jika terjadi waktu gergaji ulang, tiba-tiba short, tetap bekerja. Namun ada yang lihat, oh masa airnya short. Dan terjadi dua kali kita tadi. Masa ada waktu untuk memperbaiki tanpa mengganggu perasaan tadi itu. Nah, sekarang kalau tadi sejati itu terpada pusat restritnya. Untuk hati yang sensitif pada IMC adiatif, maka harus pakai shielding. Kalau perlu tadi, istilahnya ada lokam wire tadi, pakai mesh untuk sini tadi, para leakage, kita gunakan seperti itu. Dan listriknya, khusus untuk listrik tadi itu, menggunakan trafo isolasi. Artinya apa? Semua harmonisa kotor-kotoran di luar ruang kerum tadi tidak masuk ke ruangan instalasi medik. Jadi gunakan trafo isolasi tersebut. Jadi yang pertama sistemnya IT. Kedua supaya rezeknya menggunakan trafo isolasi. Sehingga betul-betul semua gangguan yang ada di luar tidak masuk ke ruangan itu. Sekarang tidak. Sekarang ini kita nempel langsung sok kotak kita. Sehingga harmonisa, masuklah ke ruangan tadi, ya sudah. Terjadi macam-macam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. 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 Apakah medan polisi EM ini merata atau tidak? Itu pertama. Apakah medan EM DGI perlu dipetakan kepada tanya agar diketahui tempat-tempat yang kuat gangguannya, sehingga bisa diatur penempatan sistem dan peralatannya? Begitu Pak Joko pertanyaannya. Jadi konsepnya adalah resource kita reduce. Sejauh kita usahakan reduce penyebabnya. Contoh satu lagi, contoh tadi karena Corona. Noise tadi itu, badan EM DGI perlu itu gangguan emisi radioaktif pada peralatan. Soalnya kita buang apa? Ya noise-nya kita reduce. Dengan apa? Dengan kata-kata, hindari adanya ujung-ujung runcing. Jadi dengan namanya detektor Corona, dilihat mana terjadi tadi Pak Cajian. Dengan cara apa? Tinggal menggunakan elektroda pemayung. Ring. Bisa menggunakan tadi. Bisa menggunakan apa? Ujungnya tadi tidak lagi R-nya berarti nol. Tapi dengan pemayung, kita buat gulet. Makanya Pak Daubir gemuk, saya gemuk. Tegak tinggi orang gemuk-gemuk Pak. Karena di corona. Jadi kalau dia kurus-kurus, banyaknya di elektronik saja lah. Ini Pak Mas. Elektronik lah. Karena kalau kita ini tidak menghasilkan Corona, tidak MI-nya, EM-nya, karena Corona tidak terjadi. Ini kesempatan. Bahwa dalam risetnya, saya tarik. Dengan cara mengurangi sumber penyebabnya. Salah satu misalkan menyebabkan Corona, itu terjadi di mana-mana. Tinggal kita pakai namanya Corona Detektor, kita cari. Tadi ada dua. Satu namanya internal partit jizat, PDIT. Ada eksternal, itu Corona. Corona gampang. Tinggal tadi menggunakan suatu pemayungan roda. Dengan ring, dengan asing horn, macam-macam tadi itu. Sedangkan internal PD, yang di MOFM tadi, itu memang lain lagi. Itu juga ada pengarah medannya. Jadi itu penyebab tadi itu. Berbagai. Tapi kenyataan bahwa nuansa EM itu sangat tinggi di Gardu Induk. Kita oke kalau mengadakan pemerintahan macam-macam, tapi itu sudah given lah. Sudah ada lah. Karena bagaimana kita, kalau bisa kita reduce, kita reduce. Kalau tidak, maka kita harus menciptakan ekonomi itu. Itu andal terhadap masalah emi dan luar. Dengan apa? Dengan jizat yang baik. Kalau perlu berhentering. Dengan tadi, grounding yang benar-benar macam tadi. Upaya mengenai, mengurangi dampak pada. Jadi pertama, ada source yang kita reduce kalau bisa. Kedua, couplingnya kita improve. Yang tadi, konduktif kita ubah menjadi. Baru kita adakan upaya deteksinya. Bisa dengan gathering, bisa dengan arresting, bisa dengan CD macam-macam tadi. Konsepnya lah tadi itu. Kalau sumber, itu sudah banyak sekali terjadi lah. Kita terus ke sana. Tapi, ibu kita, itu EMC marking. Alatnya memang betul-betul sudah mempunyai ketua Kedai EMC. Instalasinya, kayak peringkronis kita terbaiki. Itu, Mbak. Terima kasih. Pak Dofir masih mute. Ya, ada masalah. Oke, seampun, Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan, jawaban tadi memuaskan. Bapak Mas Gunarto masih monitor, Bapak. Kalau kita lanjutkan pertanyaannya, upaya apa saja harus dilakukan terhadap GI rancangan lama, agar EMC peralatan dan sistem mencapai optimal. Bagaimana rancangan GI baru? Begitu, Pak. Dari Bapak Mas Gunarto, masih dari beliau. Ya. Jadi, itu tadi, yang lama tadi, apa saja yang bisa menimbulkan penyebab EMC-nya. Tadi salah satu mengenai grounding dari netral. Grounding dari netral. Terlaku, agar tinggi bukan GR. Itu nggak bisa diapain. Makanya, kita tadi, source yang kita buka tadi, coveringnya galvanic, kita berbagi, kenapa? arus yang mengandung dari mass grounding ke kontrol, tidak menimbulkan induksi pada per instrument. Karena memanfaatkan sinyal pasur dalam per instrument. Kenapa? Bisa dengan tadi, membuang langsung, istilahnya, semua arus ke tanah dengan apa? Perbaikan penghubungan grounding dari panel tadi itu. Jadi apa? Setiap kontrol center gunakan ring grounding. Grounding melingkar. Itu untuk apa? Untuk memudahkan tadi, semua tadi panel-panel listrik semua tadi, langsung buang ke tanah. Apakah tadi arus yang berasal dari kardu window, dari emis tadi, langsung buang ke tanah. Itu mengurangi penyebabnya. Sudah gitu, berikutnya, kalau kita punya istilahnya beli alat baru, misalkan sekadar semua tadi, gunakan kabel yang EMC-based. Artinya apa? Selain armor, per kabel tadi, ada namanya shield barrier. Ada shieldingnya. Nah, shieldingnya tadi itu apa? Bahwa tadi, ada arus mengalir di armornya. Induksinya kita reduce dengan shield barrier yang benar. Tidak ada. Jadi, kabel EMC tadi, itu kejujung baik. Ini pun salah. Tapi grounding shield hanya di satu titik. satu titiknya tadi di kardu window sana, yang di ruangnya tadi kita open. Jadi artinya apa? Betul-betul shield barrier tadi hanya untuk menangkap tadi sinyal palsu, agar tidak memasuki bare kabel, langsung kita buang ke tanah ke satu titik. walaupun tadi gandu-gandu lama, tapi perlataan tambahan yang baru yang sudah for penjero, jangan sampai per instrumennya ada suatu induksi sinyal palsu. Dengan cara apa? Grounding shield barrier di satu titik. Berikutnya apa? Kalau masih ada ini, gunakanlah filter. Jadi masih ada dari tadi, gunakan filter yang pada belakang ini. Sehingga noise-noise yang masih masuk ke tanah, langsung buang ke tanah. Yang masuk bukan prevensi, tetapi overported, gunakanlah arrester. Dengan konsep filternya sebenarnya no. Jadi ini saya berbeda. Jadi saya rasa Pak Mas Gunarto dari Litbang dulu saat ini, sebaiknya adakanlah suatu istilahnya, struktilah yang ada latilah. Kita siap untuk kerjasama. Sehingga walaupun tadi instalasi kronik istitian masih bentuk lama, kita bisa melangkah menghadapi for penjero. Dengan melihat tadi apa source-nya, apa coupling-nya, apa proteksi kita gunakan tadi itu. Tanpa ada langkah ini, sudah kita hanya menyerah saja, terjadilah simpatik pun macam-macam tadi. Jadi banyak langkah, Pak Mas Gunarto. Terima kasih. Dan saya rasa itu harus om PLN, kalau ingin hidupnya terlalu aman. Jangan sampai CP buka hanya gara-gara kejadian tadi MI yang ada di luar. Ini bisa sedikit memberikan dirasat Pak Mas Gunarto. Untuk berikutnya pertanyaan dari Herpeke Ergono. power supply di substation pada DC 110-220V sistem grounding, sedangkan supply untuk skada dan komunikasi tegangannya 48V DC dengan sistem salah satu kutubnya di grounding. Apa efeknya pada sistem proteksi dan lain peralatan pada kerbindo? Demikian Pak Joko. Ya, ini masalah grounding di bawah sublet DC. Ada yang istilahnya minus-nya di grounding, ada plus-nya di grounding, ada yang di meditasi. Artinya grounding instalasi yang ada tadi, kita mengikuti apa yang perlunya. Kalau perlu, sediakan grounding sendiri. Hanya khusus itu. Tidak terkaitannya dengan groundingnya. Kenapa? Kalau DC tadi, dari AC ke DC. DC juga fungsi dari protek DC. Itu satu sistem sendiri saja kita lihat. Jadi groundingnya tadi untuk grounding sendiri men-supply satu sistem yang ada. Jadi tidak usah terkait dengan semua grounding yang ada. Ingat bahwa yang namanya konsepnya, side ke side itu tergantung pada fungsi masing-masing. Tadi kata-kata data V0-nya. Kalau berupa kotak kecil dari situ saja. Kalau ruangan, ya ruangan itu data V0. Kita provide. Yang penting konsep tadi itu bahwa individual masing-masing terkait. Sehingga grounding seluruh DC, ya sudah, safety pada jaringan DC. Perlu groundingnya? Kalau perlu, tidak sendiri. Karena guna safety bukan umurnya. Bukan. Ini fungsi untuk DC-nya. Sama. Kalau tadi kita punya adanya printer, untuk frame-nya tadi ada PE atau arrester. Ada lagi instrument art. Ada lagi GND. Ya sudah, kita provide sendiri-sendiri. Karena fungsinya grounding itu beda-beda. Grounding dari panel frame art itu membuang rakti. Membuang arsos luar langsung. Grounding dari arrester menyamakan potensial. Grounding dari instrument art, mengurangi, mereduce induksi dari luar ke dalam perkebel. Grounding DC, untuk fungsi dari DC-nya tadi. Jadi fungsi masing-masing, ya masing-masing kita kejarakan. Jadi grounding adalah safety. Untuk fungsinya. Bukan umurnya rendah. Jadi fungsinya apa yang kita bilang tadi? Pemeriksaan apa? Jadi bisa kita bahas sebagai genderik sama semuanya enggak? Bisa-bisa. Begitu jawaban atas pertanyaan terkait pertanyaan dari Bapak Harkono. Bapak Harkono dan Selat. Coko. Pak Turun. Hati-hati, Pak. Semoga ada... inilah. Masukan Pak Herbeke. Gimana sehat Pak Herbeke? Alhamdulillah. Sama. Sudah lima. Sudah lama sekali enggak jumpa. Sudah lama ya, Pak. Ya. Sejati bukan baru dulu. Ya udah, itu aja terakhir, Pak. Terus enggak ketemu-ketemu lagi. Jadi, Pak, begitu sudah lama sekali. Kita sama-sama waktu itu mengawali. Saya punya patent. Ya. Yang di peran baru tadi. Grounding. Grounding SUTT, Pak, ya? Ground wire? Ya, untuk SUTT. SUTT ground wire, Pak. Sudah banyak dipasang, Pak. Di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Pulau Jawa sudah. Tapi langsung, Pak. Ya, tapi... Tidak pakai macam-macam. Peniruan, Pak. Duaan peniruan, Pak. Iya. Jadi, menghargai paten anak bangsa. Saya enggak ngerti lho, Pak. Saya tahu, Pak. Ini patennya Pak Joko. Dengan seenaknya saja ini pakai gitu, kan? Hanya pelayah bakal berhitung, Pak. Saya sangat respek sekali, Pak. Oh, gitu. Mulai Pak Jepang dulu, Pak Buglis. Juga yang di NTT, Pak. Dulu ada Pak Indri Doyoko, Sisa Sabau. Itu masih ada respek mengenai patent nasional. Itu ngejar apa, Pak? Prestasi, Pak. Kan tadi mengenai... Ya, katakanlah itu masalah etika, Pak. Ya, itu enggak apa-apa. Silahkan, Pak. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Joko. Baik. Oke, terima kasih, Pak Argonos. Selanjutnya, pertanyaan dari... Ini saya kira bukan Bapak Samsung, ya. Tapi di sini tertulis Samsung SM-A235F. Pertanyaannya sepenangkapan saya untuk case sebaiknya satu titik grounding dan dihindari adanya looping. Mohon dijelaskan kembali, Pak, karena... Karena apa ya? Artinya kenapa, gitu ya? Dan apakah mass grounding ini tidak diperlukan untuk mengatasi step-for-sit di GIS? Terima kasih banyak, Pak Joko. Demikian, Pak Joko. Ini bicara mengenai mass grounding dan bicara manajer IS. Mass grounding silahkan. Itu masalah untuk penyamaan step-for-sit manusia. Jadi silahkan dipakai mass grounding. Tidak apa-apa juga tidak apa-apa. Tapi buildingnya harus pakai ring grounding. Ring grounding tadi ada. Berarti apa? Begitu ada arus netral yang masuk tadi, maka dia tidak mengalir dalam GIS. Karena dia akan pernah mengalir di ring grounding tadi itu. Begitu masuk, ring keluar sana. Jadi mass grounding tadi itu sebenarnya apa? Memudahkan tadi arus netral itu langsung bablas ke netral terakhir. Sedangkan GIS tadi satu titik kita groundingkan, supaya arus netralnya jangan lewat di enclosure GIS. Lewat timbul pan, semacam-macam. Dengan cara satu titik. Tapi tadi mass grounding, fungsinya adalah, pertama adalah masalah set-fotis. Keduanya, memudahkan penganggilan arus langsung ke sana. Tidak lewat pada enclosure. Sekarang sudah pakai mass grounding, pakai multipointnya saja, ya sudah, arus lewat. Mass juga lewat ke atas juga, ya always bablas. Jadi tetap mass silahkan, tidak apa-apa. Utamanya terhadap ring grounding di building. Itu untuk membatasi, melindungi gedung kita dari arus netral. Tapi yang namanya target GIS, satu titik saja. Ini teman banget tadi itu. Nanti titik incoming, ya. Untuk yang outgoing-nya open. Timbul tegangan di outgoing-nya, tinggal pasang arus. Ini memang suatu solusi teknologi, ya. Belum dituarkan dalam SPRM. Karena itu bermada itu. Itu demikian yang bisa kita sampaikan. Baik. Makasih Pak Joko. Tapi mohon, Pak, jangan sampai jam 11, Pak. Makasih. Makasih, Pak Joko. Kita belum, apa, sebiasanya kita batasi, Pak. Walaupun sampai sebelum jam 11, kita harus sudah selesai. Soalnya ini harus di pantang. SMP Timur, itu jam setengah 11 sudah di pantang, Pak. Jadi, sebaiknya kita sampai setengah 11 atau jam 11 kurang 15, Pak. Kemarin biasanya 11 kurang 15. 10, 30 aja, Pak. 10, berarti... Nanti bisa... Bisa... Beri atas saja, Pak. Oh, enggak. Baik. Jadi, kita walaupun banyak pertanyaan, sampai lebih dari ada 18 pertanyaan, Pak. Ini masih pertanyaan ke-8 atau ke-7 gitu, ya. Cuman kita... Pak, boleh usul, Pak. Maaf, Pak. Kalau boleh dikasih WA-nya, Pak Joko, boleh ya, Pak. Buat nanti konsultasi di luar forum ini. Terima kasih. Moga, Pak Joko yang menjawab, Pak. Silahkan disampaikan, Pak. Biasanya. Oke. Ini pasti udah punya, Pak. Mas Kenur, udah banyak punya. Baik. Berikutnya pertanyaan nomor 8 ini, Pak, dari Pak Johan Karim. Bagaimana meredam nilai LDI per DT ya, ini misalnya. LDI per DT agar dapat mengamankan peralatan. Terus, kemudian nomor 2 ini kayaknya tadi sudah dijawab, Pak Joko, tapi saya sampaikan aja. Bagaimana mendesain grounding peralatan CT scan di rumah sakit di mana peralatan ini sangat sensitif terkait perubahan tegangan. Terima kasih. Terima kasih. Ingatkan, Pak. Joko, Pak. Joko. Konteks SDT itu pada tower, Pak. Tower transmisi. So, tadi. Yang selama ini, begitu tower kena petir, saya kenakan tegangan muncul itu R x I. Padahal setiap logam, 1 meter, 1 micro Henry induktansi. Jadi kalau L-nya tadi tower-nya katakan tadi 20 meter, sudah punya 20 micro Henry L-nya. DI-nya katakanlah 10 ampere, 10 pangkat 3. DT-nya 10 minus 6. Udah 10 pangkat 9. Jadi DT-nya udah ribuan kafe. Wah, istilahnya berapa puluh kafe. Ribuan kafe untuk tadi itu. Jadi L-T-T itu adalah lebih besar timbul tegangan dibanding istilahnya I x I R. Bagaimana menguranginya? Ya nggak bisa. Natural. Tadi itu. Yang menguranginya, ya jangan ada I-nya. Jangan L-T-T-nya. Artinya tower, jangan ada ars petirnya. Dan itulah muncul paten jaya yang pertama. Silahkan petir nyambar kawar tanah, tapi tidak lewat tower. Maka diisolasi. Namanya isolated front seat barrier. Itu paten pertama saya. Dan sudah dipasang di ratusan tower di Indonesia. Tidak ada pernaikan tegangan di tower. Karena apa? Tidak ada arusnya. Arus kita isolasikan lewat ke tenang langsung. Nah, tegangan yang muncul di titik sampelnya, sampel koning dia bisa sampai 1.300 kv. Tetapi tegangan itu. Dan tegangan towernya, dengan tadi itu hanya tinggal 4 kv. Intinya, selain tadi ini, merubah kopling galvanic yang menjadi kapasitif. Sehingga tadi di titiknya, ya nol gak ada I-nya. Sehingga betul-betul tidak tegangannya. Arusnya, ya gak ada. Karena kita berisolasi. Jadi walaupun IGSC sederhana, gak dipasang. Namun penjelasannya itu akan termisah cukup panjang. Sampai grondingnya, kita sebut lagi gronding. Berapa jarak optimalnya. Sudah ada tiga tukisakir mahasiswa kita buat. Untuk menentukan jarak gronding yang tadi itu. Jadi gronding untuk IGSC dibuat gronding khusus. Jadi intinya, untuk tadi menghindari LTT, I-nya lewat sana. Sourcesnya kita buang. Lewat namanya isolated gronding bayar. Jadi sudah ada. Tapi karena saya berpetir arus lewat pada kapal tukisah, tegangannya 1.000 kW ke tower menjadi kapasitif. Tinggal tegangannya 40 kW. Itu yang terjadi. Alhamdulillah secara metode sukses, komponennya itu selalu ada improvement. Jadi kita sudah pada era ketikalah. Nah, dipasang PLN sendiri, mereka merasa tahu saya ada banyak masalah. Bukan karena metode selangga. Komponennya tadi. Sehingga saya lebih menawarkan kerjasamalah ITIP dengan PLN. Ayo sama-sama kita kembangkan paten ini untuk peningkatan keadalan. Kenapa? Ini masih perlu mendapatkan kembang-kembang mengenai komponennya. Bilialnya, dokter-dokter, grondingnya. Jadi satu temuan nasional yang sangat bagus. Kita bersama-sama menjadi suatu sistem yang baru. Ini kira-kira tadi masalah ITIP. Masakan tadi gronding, saya bisa lihat itu, untuk men-supply listrik darah metode yang sangat sensitif, sebaiknya terisolasi. Tidak tersambung dengan instalasi listrik yang ada. Dengan apa? Menggunakan trafusolasi. Supaya bersih. Grondingnya gronding sendiri. Dan gunakanlah, kalau perlu, sistem IT. Betul-betul yang di bodi-bodi instrumen, itu yang di gronding. Karena untuk ruangan medik, itu netralnya gronding, open. Jadi I, isolated, T, terror, gronding. Jadi di-supply-nya itu kita gronding, bodi ratanya itu kita gronding ke tempat. Nah, begitu ada hubung singkat kabar tadi, maka ada beda tegangan. Tegangan yang muncul, tinggal kita pasang suatu sistem, lelakulah. Tiga lampu, lampu airnya nyala terang, lampu airnya nyala terang, lampu Tnya nyala terang, tahu ada kerusakan di kegel. Ada waktu untuk perbaikan kegel, tanpa mengganggu kerja medik. Itu mengenai operasional listrik untuk protec medik. Mengenai tradi, atau radiative mission sampai itu, maka frame dari medik harus betul-betul grondingnya itu pakai film gronding yang bagus. Langsung buat kebenaran. Jadi itu tadi. Kalau penerbangan sumber-sumber kecepat, mengganggu rata, bisa dari gronding, bisa dari listrik, bisa dari radiative. Kita reduce. Konsepnya adalah reduce, kurangi penyebabnya. Popling kita perbaiki, baru victimnya kita proteksi. Proteksinya. Gunakan filter. Jadi pertama kali kita ambil dulu, konsep awal dulu, EMC, source, popling, victim. Sourcenya kita reduce, poplingnya kita perbaiki, kita lupa, victim baru kita proteksi. Ini sangat banyak bantu, apapun juga masalah yang ada, jadi diklusikan. Tentukan Pak Maturusun. Oke, Maturusun. Demikian Pak Johan. Mudah-mudahan sudah jelas. Selanjutnya dari Pak Agus Sofyan. Mungkin dimir dulu Pak, piknya Pak Agus. Selanjutnya adalah untuk, dari Pak Agus Sofyan, untuk gronding ke mesh system, atau langsung ke dalam tanah. Ini pertanyaannya seperti itu, saya nyaman. Bagaimana antisipasi agar arus gronding tersebut dijamin tidak berbalik ke kaki netral lainnya? Begitu Pak Joko. Masih belum jelas tadi, mesh gronding harus jadi, mesh gronding tadi terjadi pernaikan potensial, karena fungsi enggak. Karena penting. Nah, kalau ada potensial naik, sedang potensial di ruang atur tidak naik, ada beda potensial, ada arus mengandung. Enggak benarkan itu. Juga ada algoris. Caranya apa? Kalau bisa kita terima adanya arus, arus tadi jangan menibulkan sinyal palsu. Jangan menginduksi pada perinstrument tadi. Jadi banyak laka di talco tadi. Makanya itu perlu suatu, sebetul adakan suatu, di sila jalan kita ases bersama. Karena kejadian COD-BOT itu banyak terjadi di gardu hidupnya PLN. Dengan berbagai kemungkinan sumber yang ada. Jadi, saya rasa kita bisa terbuka untuk kita coba selesaikan. Kita punya konsepnya, tekniknya bersama-sama solusinya berbeda-beda. Sambung, Pak Dokdo? Ya, Pak. Oke. Ini jam 10.17. Nanti sebelum jam 10.30 kita akhiri ya. Berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Gunawan Cahyadi dari Universitas Tri Sakti, Pak. Apa bahaya ledakan dan kebakaran pada HV substation dapat dihindari bila benar-benar EMC-nya diperhatikan dan diaplikasikan selengkapnya? Apakah ada contoh-contoh kasus real yang di Indonesia dan negara lainnya? Terima kasih. Kalau mengenai kebakaran, terutama bisa trafo, bisa pasien. Untuk trafo memang mungkin maintenance-nya sebaik. Tetapi yang namanya deteksi part of the system-nya, itu bromine-nya. Sehingga ada suatu teknologi atau sistem, bagaimana membuat lifetime daripada trafo. Dengan dikasih pengubahan dari rakaman tadi. Daripada digital dan sistem tadi ini. Nah ini teknologi secara-cara mendeksi multa-multa tadi, itu bromine kembangan. Jadi bermacam-macam. Time-based maintenance, apa macam-macamnya itu bakal di PLN. Namun realnya, engineering-nya yang ada, dengan penggunaan peralatan deteksi yang tadi itu, itu perlu banyak diterapkan. Bahkan yang namanya inspeksi, lay operasi yang ada di gabino tadi, belum mencentuh mengenai kemantian teknologi. Yang bisa mendeteksi mengenai potensi bahaya, kenapa basing banyak merudang. Biasa merudang tadi, apakah itu tangan data, apakah itu patah jajat, itu istilahnya oke, dia mengukurannya, tapi tidak melakukan suatu analisa secara yang benar tadi itu. Jadi ada lagi satu metode, bagaimana dengan besaran ukur yang ada, itu kita bisa mengatakan, oh ini sudah harus diganti. Jadi ini memang kemajuan teknologi, dibilang inspeksi, maintenance, ini seharusnya dikembangkan di PLN. Ini saya rasa masih sederhana, terlalu matif saja, dan bahkan sudah ada SRO, sudah ada teknologi dari pemerintah, tidak percaya. Kenyataan, banyak terlaku masih merudang. Kenyataan, basing terbakar, CD terbakar. Jadi belum ada kan suatu kajian menyeluruh mengenai masalah yang ada. Ini sebagai maksudnya saja, tidak berbaca-baca berbeda-beda, namun intinya, pertama adalah teknologi dalam mengadakan suatu deteksi, dan juga sohbet dalam develop tadi, memprediksi lifetime dari pelatan. Ini belum banyak dikembangkan tadi. Kita punya pengalaman yang sangat menarik, waktu kita melangani Pertamina Rotan Hulu, mereka banyak pelatan yang umurnya sudah di atas lifetime sistem. Ada 30 tahun, pengalaman yang umurnya sudah dihubungkan. Namun, tim kami itu berhasil mendeteksi tadi, sehingga ada suatu, mana yang sudah ujin harus diganti, mana yang harus diganti. Jadi ada suatu metode, dan selanjutnya juga dikembangkan di PLN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko, Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih balik Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Joko. Ini pertanyaan raise hand dari Bapak Kamal. Karena di bawah Pak Kamal ini ada Pak Petrus, Seladung, ada Pak San, ada Pak Sudibyo, ada Pak Parwianto, dan kemudian terakhir tadi yang belum saya sempat ini dari Pak Busta, dari Pak Rudi Hermawan dan Pak Bustami. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab hari ini, akan saya kirimkan ke Pak Joko nanti, saya kirimkan, agar bisa didiskusikan pada pertemanan berikutnya. Tapi untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan raise hand, monggo Pak Kamal silahkan. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, terima kasih. Saya cepat-cepat saja, karena Pak Joko ingin juga cepat-cepat. Pertanyaan saya, Pak Joko ini di daerah tegangan rendah, 224 AC di rumah, di mana di stop kontak itu timbul tegangan induksi. Jadi kalau di orang rumah itu pasang peralatan pada kontak setrum, di mana di panel infibinya ada tegangan grounding-nya. Sampai sekarang ini masih muncul tegangan itu. Saya ingat Pak Joko dulu pernah ada petir itu, memang ada petir. Cuman saya belum cek ke atas siapa. Saya belum tahu nih jadi solusinya, Pak Joko. Terima kasih tanyanya, Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Ini di kapal yang dari PCP itu. Ya, Pak Joko. Pak Joko, alhamdulillah nih, masih semangat memberikan induknya kepada kita nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa puluh tahun nggak terjumpa nih. Iya, Neng. Tapi saya berusaha telepon-telepon dengan Pak Joko lah, supaya komunikasi. Ya, sehatlah. Alhamdulillah, Pak Joko. Ini berkaitan dengan istrinya listrik di rumah kelihatannya ya. Ya, Pak Joko. Memang sebenarnya ada kaitan dengan IMC Gaduhindo itu nggak masalah. Karena fakta nyata masih banyak kebakaran listrik. Banyak orang meninggal karena istrinya listrik. Masa kita nggak mampu ngatasi itu? Padahal sudah banyak sertifikasi kompetensi yang diandangnya. Masa kita nggak mampu? Jadi tantangan buat IATI, mari sama-sama kita cari solusinya supaya tidak ada lagi nitrum di data tadi ini. Ini saya rasa... Karena sudah ada konsul, sudah ada SRO, sudah ada kompetensi. Tetap saja masalah-masalah masih ada kebakaran setelah itu. Ini istilahnya yang malu-maluin. Kita mampu. Padahal mari IATI kita galang. Bagi teman-teman yang bergabung, ini memang kita ada program yang tadi itu dengan kerjasama para dinas dan juga PLN, bagaimana sama-sama mengatasi mengenai masalah listrik. Kenapa? Kalau kita pakai metrotronik, nggak boleh ada grounding. Kalau ada grounding jadi ngacau semuanya. Ya sudah, wajib adanya ALCP. Jangan sampai tadi ada likitkan macam-macam, itu bikin orang meninggal tadi. Nah ini banyak teknologi yang bisa kembangkan. Dengan kemajuan teknologi pengukuran metrotronik, maka kita harus instalasi. Kita juga adakan perkembangannya. Jadi jangan sampai meninggalkan restrum listrik. Terima kasih, Kamal. Yang penting sehat-sehat ya. Terima kasih, Alhamdulillah Pak Joko. Semoga Pak Joko sehat bisa memberikan ini. Amin. Dan bagi masyarakat. Assalamualaikum. Amin. 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 Demikian pertanyaan Pak Kamal mengakhiri sesi lecture hari ini. Dan sebelumnya saya informasikan Pak Joko bahwa sampai pesertanya yang paling... Presensi itu 265, Pak Joko. 265, Pak Joko. Banyak-banyak. Mudah-mudahan benar-benar bermanfaat ya untuk Indonesia Maju. Dan hingga pukul 10, tadi masih bertahan 255. Jadi luar biasa. Materinya sangat menarik. Untuk memberikan apresiasi kepada Joko, Pak Joko, mari kita berikan applaus yang meriah untuk beliau. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih, Pak Joko. Terima kasih, Pak Joko. Semoga sehat selalu Pak Joko Terima kasih Mungkin kita perlu Sesi foto Sesi foto Sesi foto untuk Mbak Buteti Silahkan Buteti untuk sesi foto Pak Joko Untuk screennya bisa ditarik Carinya dimatikan Pak Dengan teknologi online ini Kita bisa ketemu Banyak teman-teman lama Jadi selain kita berbagi Sharing ilmu Juga Saturami Ini yang dari Paling Timur Merauke Jangan dari Indonesia Dari Aceh juga ada Jadi lengkap Pak Ini Pak Berkah dari Sedat teknologi Berikut tadi Ini Panyaman Dari Provinsi Baru Pak Provinsi Koko Selatan Salam dari Medan Suaranya Bisa Foto Sesi foto Sebelum Sebelum Perakhir Sesi foto dulu Mau Bu Teti Sesi foto Pak Untuk di share Nanti di grup Ya Pak Ya Mohon ditunggu sebentar Saya ambil ya Ya Bu Terima kasih Bu Halaman pertama Satu Dua Tiga Terima kasih Halaman kedua Halaman kedua Tidak muncul Oke Satu Dua Tiga Oke Halaman ketiga Tiga Satu Dua Tiga Halaman ke Empat Ada delapan ya Satu Dua Tiga Halaman ke Lima Satu Dua Tiga Halaman ke Enam Satu Dua Tiga Dan model Halaman ke Tujuh Satu Dua Tiga Kumpis Iya Bu Yang terakhir ya Bu Ya Halaman ke Delapan Satu Dua Tiga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bu Terima kasih Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih